Su Fang tidak merasa sayang sekali Ye Mei telah melarikan diri. Lagipula, lawannya adalah Ye Mei, yang roh primordialnya melampaui penguasa biasa. Apalagi Su Fang terluka parah. Mampu lepas dari belenggu Ye Mei dan melukainya secara serius sudah cukup membuat Su Fang merasa bangga. Bunuh manusia ini. Ye Mei, yang selamat dari bencana tersebut, sangat marah dan mengeluarkan suara penuh niat membunuh. Lebih dari seribu pria berjubah hitam terbang dari altar di bawah roda Surgawi Yin Yang. Mereka semua adalah boneka roh primordial yang tidak bernyawa. Pada saat yang sama, Ye Mei juga mengaktifkan roda Surgawi Yin Yang. Saat kedua roda besar itu berputar, mereka meledak dengan kekuatan siklus hidup dan mati, membentuk sebuah dunia. Rantai pada roda Surgawi Yin Yang melambai dan menyapu ke arah Su Fang seperti monster gurita. Kiwa Neter yang tak terhitung jumlahnya menukik turun dari langit, menjerit dengan sedih saat mereka menyerang Su Fang. Tuan roda Surgawi, saya, Su Fang, dengan ini bersumpah bahwa suatu hari nanti, saya akan membelenggu Anda dan memurnikan jiwa Anda selamanya. Su Fang mengeluarkan suara dentang. Begitu suaranya turun, lempeng darah iblis leluhur meledak dengan gelombang roh primordial mengerikan yang menyapu ke segala arah. Kekuatan roh primordial dari lempeng darah iblis leluhur melampaui kekuatan penguasa biasa. Seberapa menakjubkan kekuatannya. Kemanapun di menki hitam menyapu, rasanya seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Orang-orang berjubah hitam, jiwa-jiwa yang dirantai, dan jiwa neter yang bergegas menuju Su Fang semuanya tersapu dan hancur. Huang Lingyao juga tiba-tiba bergerak. Dia mengaktifkan neter moon dan melepaskan aliran cahaya yang seperti sungai bulan. Itu menyapu dengan kuat dan menjatuhkan rantai yang berayun ke arahnya. Su Fang menarik lempeng darah iblis leluhur. Segera, Ki Ungu Misterius keluar dari tubuhnya. Kekuatan tertinggi yang dapat mengendalikan langit dan bumi membuat roda surgawi yin yang bergetar terus-menerus. Dunia siklus hidup dan mati pun mulai bergetar dan runtuh. Merusak. Huang Lingyao mengaktifkan neter moon untuk berputar dengan liar, mengubahnya menjadi roda bulan dan menebas dengan keras penghalang dunia yang dibentuk oleh roda surgawi yin yang penghalang dunia, yang sudah berada di ambang kehancuran, terkoyak. Kil 11 Setelah ini, Huang Lingyao melepaskan kekuatan ilahi yang menyelimuti Su Fang. Mengikuti kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh Mingyue, mereka langsung berteleportasi keluar dari dunia roda langit yin yang. Di bawah naungan sinar bulan dingin yang dilepaskan oleh neter moon, Huang Lingyao dan Su Fang terbang di sungai neter. Dalam sekejap, mereka melintasi jarak yang tak berujung. Sekitar setengah jam kemudian, Huang Lingyao terhuyung, tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan jatuh ke sungai neterward. Su Fang menggunakan sisa kekuatannya untuk melihat ke langit. Sungguh menyanyiakan sebuah surat, layar, ombak, kepiting dan elang berdiri tegak dan bangga. Ginseng sakura, mencacah, eteta. Dalam keadaan terluka parah, Su Fang khawatir penguasa roda langit akan mengirim ahli lain untuk mengejarnya, dan dia juga harus waspada terhadap penguasa alam kaisar dari aliansi penentang Dao yang dapat muncul kapan saja. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah memanfaatkan sungai neter untuk menunda selama yang dia bisa dan memulihkan kekuatannya sesegera mungkin sebelum segera meninggalkan dunia bawah kesembilan. Surga, menjual, penggembala ram karet, zan lai, perlahan dan enggan, enggan dan enggan, setia dan setia kepada pangeran kuning, enggan dan enggan. Besar, kerang dan cakar silet. Sejumlah besar jiwa neter di sungai neter merasakan aura kehidupan kedua goblin besar. Seperti ngengat yang melihat cahaya, mereka dengan panik berlari ke arah mereka. Surga, Astra Galus, Merek Weisa, apakah yang Anda maksud, telapak tangan Neichu Kasim tidak menggulingkan keduanya. Hal ini berlangsung sekitar satu bulan. Kedua big goblin menarik lebih banyak jiwa neterward, serta beberapa monster neterward yang sangat kuat. Jumlah mereka terlalu banyak, dan tidak mungkin membunuh mereka semua. Hal ini membuat situasi kedua big goblin semakin sulit. Kekuatan hidup dan energi darah big goblin juga sangat kuat, dan sangat menarik bagi jiwa neter dan monster neter. Namun, roh primordialnya sangat lemah, dan sangat sulit untuk menghadapi jiwa neter dan monster neter itu. Surga, apakah Anda melihat karyas Dawei? Apakah kamu melihat Dawei? Ambergris palsu kerabatu si Yuanan. Model. Biarkan aku keluar. Apakah Sufang sedang menatap ke langit? Zan Lai. Huai Fuzizi. Huai Yun kamu. Di sini. Sekantong kecil ragi. Setelah pulih sedikit dan nyaris lolos dari ambang kematian, dia segera menatap ke langit. Apa? Wan Yusi. Surga. Gao. Menggulung saus dan merebus lusuncu. Menginjak-injak. Sayang jalanan. Sou. Layar. Ombak. Kecil. Kemudian, dia segera mengeluarkan lempeng darah iblis leluhur, dan kekuatan ilahi dari roh primordialnya tersapu. Dalam sekejap, semua jiwa neter dalam radius 50 mil menjadi ketiadaan. Monster neter juga hancur. Rasanya seolah-olah Sufang telah menyalakan api, membakar semua roh dan monster yang mirip mengat di dunia bawah menjadi sia-sia. Sebelum jiwa neterward dan monster neterward dari jarak 50 km melonjak lagi, Sufang mengeluarkan token pengawas surgawi dan mengeluarkan kekuatan ordo dao surgawi untuk dengan cepat membuat formasi susunan di sekitarnya. Setelah melakukan semua ini, Sufang sudah terengah-engah seolah dia pingsan. Dia masih mengertakan gigi dan mengeluarkan tiga rune yang diringkas dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Dia menggabungkannya dengan formasi susunan, membentuk kekuatan untuk menyembunyikan aura kehidupan dan menyelimuti ruang di dalam formasi susunan. Hah gelombang. Sufang menghela napas panjang dan menyeka keringat di dahinya. Dia duduk bersila dalam formasi susunan dengan susah payah. Dia akhirnya aman untuk saat ini. Setelah melakukan semua ini, Sufang menjadi tenang. Krisisnya masih jauh dari selesai, dan dia tidak punya waktu untuk mengatur napas. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Rambut hitamnya memuti, dan tubuhnya seperti pohon layu. Selain itu, luka dalam di tubuhnya, terutama jantungnya, hanya dapat ditekan untuk sementara oleh serangan diam-diam huang lingyao. Mereka bisa meletus kapan saja, dan bahkan bisa mengancam nyawanya. Kerugiannya sangat besar. Mata Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Iblis malam, aku bersumpah akan kembali ke roda surgawi yin yang, membelenggumu, dan memurnikan jiwamu selamanya. Oleh karena itu, dia mulai melahap pil dan benda spiritual dengan gila-gilaan. Dia juga mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Sembilan yang api sejati menyala dengan ganas di tubuhnya, memurnikan pil dan benda spiritual serta memulihkan aura kehidupan di tubuhnya. Kristal darah yang dapat dengan cepat memulihkan kehidupan dan energi darah telah dikonsumsi seluruhnya oleh Sufang, menyebabkan kecepatan pemulihan Sufang melambat secara signifikan. Setelah beberapa pemikiran, Sufang melepaskan segumpal jiwa yang dan memasuki dunia batinnya. Dia melepaskan keinginannya ke pohon penciptaan. Pohon penciptaan? Aku membutuhkan esensimu untuk segera pulih dari lukaku. Ternyata dia berencana menggunakan esensi elemen kayu dari pohon penciptaan untuk mempercepat kesembuhannya. Sejak pohon penciptaan mengakui Sufang sebagai tuannya, pohon itu telah menjadi pilar yang menopang dunia di dalam tubuhnya. Tidak peduli seberapa parah luka Sufang di masa lalu, dia tidak pernah memikirkan tentang pohon penciptaan. Namun, kali ini berbeda. Krisis hidup dan mati bisa terjadi kapan saja, jadi dia tidak lagi memiliki keraguan. Ya tuan. Sebuah suara lama terdengar di benak Sufang. Segera setelah itu, pohon penciptaan yang besar bergetar. Aura hijau naik dan dengan cepat mengembun menjadi sesuatu yang tampak seperti tetesan air hijau. Satu tetes, dua tetes, tiga tetes. Pohon penciptaan memadatkan total sepuluh tetes esensi elemen kayu. Tiba-tiba ia menjadi lebih putus asa, dan banyak daunnya bahkan menguning. Sufang mengirimkan keinginannya ke pohon penciptaan. Terima kasih. Suatu hari nanti, aku akan menebusmu dengan benda spiritual langit dan bumi. Saat alam semestaku selesai, kamu akan menjadi pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Pohon penciptaan gemetar dan menanggapi Sufang. Yang sol milik Sufang mengambil sepuluh tetes esensi elemen kayu dan meninggalkan dunia batinnya. Betapa menakjubkannya esensi elemen kayu yang terkandung dalam pohon penciptaan. Saat esensi elemen kayu menyatu ke dalam tubuhnya, aura kehidupan Sufang yang awalnya putus asa tiba-tiba melonjak. Itu melonjak dan bersiul di tubuhnya, dan tubuhnya yang layu bersinar dengan vitalitas dengan kecepatan yang mencengangkan. Sekitar setengah bulan kemudian. Dengan bantuan esensi, pil, dan benda spiritual pohon penciptaan, terutama esensi pohon penciptaan, Sufang akhirnya pulih lebih dari 30 persen. Dari sini terlihat betapa seriusnya luka Sufang. Di saat yang sama, terlihat juga betapa besarnya tubuh Sufang. Pada saat ini, Sufang memiliki kekuatan untuk menggunakan Dao Waktu yang agung. Dia menciptakan lapisan formasi susunan lain di dalam formasi susunan untuk mempercepat aliran waktu. Laut darah musim semi kuning. Setelah Sufang membentuk segel, tubuh dewa nyeruntuh dan berubah menjadi kondisi kubah darah langit biru. Ratusan pil suci penciptaan, sejumlah besar benda spiritual langka, dan inti dari pohon penciptaan yang belum sepenuhnya menyatu langsung diserap oleh Sufang ke dalam air darah. Sufang juga memadatkan tubuh utamanya dari air darah. Dia berkultivasi dengan Blue Sky Yellow Spring sambil mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan untuk bekerja sama dengan pemulihannya. Hasilnya, kecepatan pemulihan Sufang tiba-tiba meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Kubah darah melonjak, dan lautan darah menderu. Dunia surga bawah tanah hampir tertutupi oleh api kehidupan. Seiring berjalannya waktu, api kehidupan menyala dengan liar di dunia bawah surga, dan Sufang pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah benar-benar sembuh dari kondisi luka parahnya, Sufang melepaskan sehalai roh yang dan memasuki ruang dalam pagoda enam jalan Suanhuang. Dilihat dalam formasi, gembala pengecut bak, jerawat di pangkal jari anakan. Begitu roh yang Sufang muncul, Huang Lingyao tiba-tiba membuka matanya, tetapi segera menutupnya kembali. Sufang berseru, Huang Lingyao. Huang Lingyao berkata dengan acuh tak acuh, Huang Lingyao sudah mati. Yang ada di depanmu saat ini adalah Master Sekte Suan Ming dari klan ilahi Netermun. Roh yang Sufang terdiam beberapa saat. Tuhan membodohi manusia. Siapa sangka Huang Lingyao akan berakhir dalam keadaan seperti itu? Apakah kamu mengasihani Master Sekte ini? Huang Lingyao memandang Sufang dengan mata tak bernyawa. Segera, dia berkata dengan dingin, Master Sekte ini telah mengejar kekuatan dengan segala cara, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawaku. Saat ini, keinginan saya telah terpenuhi. Kamu tidak perlu mengasihaniku, dan aku tidak membutuhkan belas kasihanmu. Sufang menghela nafas dalam diam. Sambil berpikir, botol Gyo kecil muncul di depan Huang Lingyao. Ada sekitar 10 tetes susu sum-sum jiwa di dalam botol. Ambillah untuk memulihkan roh primordialmu. Di roda surgawi Yin Yang, roh primordial Huang Lingyao juga mengalami banyak kerusakan, tetapi kemampuan susu sum-sum jiwa untuk memulihkan roh primordial sungguh luar biasa. Dia hanya membutuhkan 1 tetes Soul Marrow Milk untuk pulih sepenuhnya. Alasan mengapa Sufang memberinya 10 tetes adalah karena rasa bersalah di hatinya. Bagaimanapun, Huang Lingyao berhubungan S3 kilodetik dengannya. Saat ini, dia telah menjadi seperti ini, yang membuat hati Sufang sakit. Huang Lingyao mengulurkan tangan dan mengambil botol giyok itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sufang bertanya, Guru Sekte Suan Ming, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Niat membunuh dingin Huang Lingyao muncul. Bunuh Master Roda Surgawi. 2462 Bahkan jika kamu tidak membunuh penguasa Roda Surgawi, aku akan menuju ke Roda Surgawi Yin yang untuk menekannya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Berkultivasi di sini, dan Anda dapat pergi kapan saja setelah Anda pulih. Yang Sol Sufang mengangguk, lalu dia melewati formasi. Tubuh utama Sufang terus pulih dari luka-lukanya dalam formasi waktu. Begitu dia pulih ke kondisi puncaknya, masih ada masalah besar yang harus dihadapi, dan itu adalah jiwa kakeknya. Jiwa kakek Sufang mengandung jiwa iblis malam, dan itu akan menjadi masalah besar jika tidak ditangani sepenuhnya. Sufang tentu saja tidak ingin jiwa kakeknya menderita luka lagi, jadi dia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Dia akan mencoba untuk melenyapkan jiwa Night Demon setelah dia pulih ke kondisi puncaknya. Saat Sufang sedang memulihkan diri di kedalaman Sungai Neter. Seorang tamu tak diundang telah tiba di luar Roda Surgawi Yin Yang. Dia mengenakan jubah yang sepertinya terbuat dari darah hitam, dan ditutupi dengan tanda-tanda jahat. Meskipun dia berpenampilan seperti manusia tua, dia adalah dewa iblis. Namun, ki iblisnya mengungkapkan aura yang berbeda dari dewa iblis biasa. Itu jahat dan bersifat dunia lain seolah-olah itu bukan milik alam semesta ini. Dewa iblis ini adalah dewa iblis yang mengandalkan perubahan langit dan bumi untuk dilahirkan kembali. Dia juga salah satu dari sembilan kaisar yang tersisa dari aliansi penentang Dao, orang suci iblis. Orang tua itu mengendus keras, dan kemudian alis putihnya langsung berkerut. Pertempuran hebat terjadi di sini, dan itu jelas dipenuhi dengan aura Sufang. Roda Surgawi Yin Yang adalah tempat yang menjaga siklus hidup dan mati di neraka ke-9. Mengapa Sufang ada di sini? Siapakah ahli yang menghentikan siklus hidup dan mati? Pada saat ini, suara iblis malam yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema dari altar di bawah Roda Surgawi Yin Yang, siapa itu? Roda Surgawi Yin Yang adalah wilayah saya. Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun jika kamu tidak pergi sekarang. Suaranya mengandung tekanan yang mengejutkan terhadap jiwa, dan itu mengenai celah ilahi milik orang suci iblis. Dao Devian Dimensein adalah ahli top di antara sembilan kaisar aliansi Dao Devian. Namun, keilahian jiwanya tidak kuat, jadi alisnya terkatup rapat sementara bukaan ilahinya terguncang oleh dampak keilahian jiwa iblis malam. Energi jiwa yang sangat kuat. Aku tidak pernah menyangka bahwa ahli seperti itu akan bersembunyi di dalam Roda Surgawi Yin Yang. Mungkinkah dia salah satu dari sembilan kaisar di masa lalu? Para penentang Dao terkejut. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Roda Langit Yin Yang dan berteriak, Saya Fusa, orang suci iblis tertinggi dari aliansi penentang Dao. Saya tidak punya niat buruk untuk datang ke Roda Langit Yin Yang. Tolong jangan salah paham. Fusa, aliansi penentang Dao. Suara dingin Night Demon dipenuhi dengan kejutan. Kemudian, dia melanjutkan, Tuhan ini ingat bahwa Fumi adalah iblis besar tiada taranya yang melampaui era kuno. Terlebih lagi, dia telah kalah dalam perang besar pertama antara manusia dan iblis. Kamu sebenarnya menyebut dirimu sendiri Demon Sage Fumi. Selanjutnya aura Anda mengandung aura kematian dan melampaui langit dan bumi. Mungkinkah Anda telah melampaui? Tidak, Anda masih jauh dari melampaui. Orang suci iblis penentang Dao terkekeh, sepertinya kamu sudah terlalu lama berada di Roda Surgawi Yin Yang. Kamu tidak tahu tentang perubahan besar di alam semesta. Saya tidak tertarik dengan perubahan di dunia segudang. Anda harus segera pergi untuk menghindari kesalahpahaman. Setan malam mendengus. Pada saat ini, dia terluka parah, dan dia sangat takut pada Daodevian Devil Sein, Fusa. Jadi, dia dengan belak-belakan memerintahkan Fusa pergi. Fusa berkata, Baginda, mengapa Anda harus menjauhkan orang sejauh seribuli? Jika tebakan orang suci ini benar, Anda bertempur hebat dengan seseorang belum lama ini. Orang suci ini ingin mengetahui lebih banyak tentang hal itu dari Anda. Saya harap Anda bisa mengatakan yang sebenarnya. Night Demon langsung menjadi waspada, Demon Sagefumi, mungkinkah kamu mengira aku bertengkar hebat dengan seseorang dan berniat untuk memukulku saat aku terjatuh? Demon Sagefumi tertawa keras, kalau begitu, orang suci ini dan kamu seharusnya memiliki musuh yang sama. Setelah itu, Demon Sagefumi perlahan memberitahu Night Demon tentang pengejarannya terhadap Sufang. Benarkah itu? Iblis malam akhirnya melonggarkan kewaspadaannya, kultifator bernama Sufang itu bertarung hebat denganku, dan dia saat ini terluka parah dan diambang kematian. Kamu hanya perlu menemukannya, dan dengan kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, dunia bawah ke-9 sangat luas, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Dari apa yang kamu katakan, kamu punya cara untuk menemukan Sufang. Semangat Demon Sagefumi langsung segar kembali. Seberapa luas dunia bawah ke-9? Selain itu, di dunia bawah ke-9, Indera yang mulia kaisar juga terbatas. Menemukan Sufang di dunia bawah ke-9 sama saja dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Sembilan kaisar yang mulia dari aliansi penentang Dao telah memasuki dunia bawah ke-9 dan pertama kali dijebak oleh para penjaga gunung. Kemudian, mereka lama mencari Sufang, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak Sufang. Sebaliknya, tiga kaisar yang mulia penentang Dao telah kehilangan kontak dengan kaisar yang mulia lainnya, dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang mereka hadapi. Sekarang, mereka akhirnya menemukan jejak Sufang, dan pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang mengendalikan roda surga Wiyin yang punya cara untuk menemukan Sufang. Bagaimana mungkin Demon Sagefumi tidak terkejut? Iblis malam berkata dengan dingin, guru ini mengendalikan roda surga Wiyin yang, dan dengan kekuatan sucinya, guru ini dapat merasakan setiap sudut dunia bawah ke-9. Terlebih lagi, kultifator bernama Sufang itu memiliki untayan kesadaran guru ini di salah satu harta sihirnya, jadi secara alami mudah untuk menemukan jejaknya. Namun, Demon Sagefumi buru-buru berkata, selama kamu dapat menemukan Sufang, kamu dapat menyatakan syarat apapun yang kamu miliki. Night Demon berkata, permintaan guru ini sangat sederhana. Jika guru ini membantu Anda menemukan Sufang, setelah Anda membunuhnya, semua harta sihirnya dan harta lainnya akan menjadi milik guru ini. Demon Sagefumi mengangkat alisnya, permintaanmu terlalu berlebihan. Orang suci ini tidak dapat menyetujuinya. Kamu harus tahu bahwa cermin suci asal yang dimiliki Sufang adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh aliansi penentang Dao. Bahkan jika orang suci ini setuju untuk memberikannya kepadamu, aliansi penentang Dao tidak akan pernah setuju. Iblis malam hanya mengetahui asal muasal cermin milik Sufang sekarang, dan dia terkejut, asal usul cermin suci. Cermin yang dimiliki Sufang adalah tanda legendaris untuk memasuki gunung surgawi, dan juga merupakan harta ajaib tertinggi yang melampaui artefak penciptaan ilahi. Itu benar, cermin suci asal sekarang berhubungan dengan seluruh alam semesta, jadi aliansi ini harus mendapatkannya. Selain cermin suci asal, Anda dapat memilih satu atau dua harta karun lainnya. Tiga harta karun. Guru ini tidak menginginkan cermin suci asal, tetapi guru ini menginginkan setidaknya tiga harta ajaib Sufang lainnya. Selain itu, dia memiliki sebotol harta karun spiritual langit dan bumi yang sangat penting bagi guru ini, dan itu juga akan menjadi milik guru ini. Iblis malam paling ingin mendapatkan lempeng darah Iblis leluhur Sufang, dan ada juga kereta alam semesta dan kodeks penekan penjara. Harta karun spiritual langit dan bumi yang disebutkan oleh Iblis malam secara alami adalah ramuan sum-sum jiwa, yang sangat berguna untuk kesembuhannya, jadi dia secara alami tidak akan melepaskannya. Kesepakatan. Kedua ahli tak tertandingi itu berkolusi begitu saja, dan mereka bahkan mulai membagi harta sihir dan harta karun Sufang. Kalau begitu, sepakat, Tuhan ini akan membawamu menemui Sufang sekarang juga. Night Demon perlahan terbang keluar dari altar mantra, dan dengan goyangan tangannya, ribuan pria berjubah hitam di altar mantra terbang ke arahnya dan dengan cepat bergabung dengannya. Tubuh Night Demon dengan cepat menjadi jasmani, dan auranya juga menjadi lebih luas. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan roda surgawi yin yang bergemuruh dan menyusut dengan cepat. Bersama dengan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terbelenggu oleh rantai, mereka segera terbang ke arahnya dan diserap ke dalam tubuhnya melalui telapak tangannya. Tanpa roda surgawi yin yang, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di langit segera kehilangan kendali dan menyapu ke segala arah seperti gelombang hitam, tampak sangat menakutkan. Iblis malam menggunakan roda surgawi yin yang untuk terus merasakan aura yang ditinggalkan oleh Sufang di sembilan dunia bawah. Meskipun kesadaran jiwa yang berada dalam jiwa kakek Sufang disolasi oleh lempeng darah iblis leluhur, ia masih bisa merasakan secara samar lokasi Sufangda dengan bantuan roda surgawi yin yang. Night Demon dan Fusa terus-menerus merasakan aura Sufang, dan mengikuti tempat-tempat yang dilewati Sufang dan Huang Lingyao. Sekitar 30 tahun di kedalaman sungai Neter. Sufang telah menghabiskan hampir seribu tahun dalam formasi, terus-menerus menelan ramuan, benda spiritual, dan esensi kayu pembangun. Akhirnya, dia pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. Rambutnya menjadi hitam kembali, dan kulitnya yang semula seperti kulit pohon layu menjadi halus dan elastis. Tubuh ilahinya sekali lagi melonjak dengan aura agung. Akhirnya, dia pulih dari luka seriusnya, yang membuat Sufang bahagia, tapi di saat yang sama, jantungnya berdebar-debar. Cedera yang dideritanya kali ini lebih parah dibandingkan sebelumnya. Alasan dia bisa pulih begitu cepat bukan hanya karena kemampuan pemulihannya yang kuat, tetapi juga karena keberuntungan tertinggi yang dibawa kepadanya oleh jiwa Dharma Awan Ungu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dalam jiwa kakek, dan kemudian segera meninggalkan sembilan dunia bawah. Begitu Sufang pulih dari luka-lukanya, dia memikirkan jiwa kakeknya. Kakek! Adegan masa kecilnya kembali terlintas di benak Sufang. Ayahnya kabur dari rumah, ibunya meninggal karena depresi, dan Sufang menjadi orang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Hanya kakeknya yang peduli dan menyayanginya saat dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Tidak mudah baginya untuk berkultivasi, namun kakeknya meninggal di tangan musuhnya. Sufang, dari dunia kecil hingga dunia besar, tidak pernah bisa melepaskan masalah ini sampai sekarang. Sekarang dia akhirnya bisa menebus penyesalan masa lalu, hati Sufang melonjak lagi. Tenang, aku harus tenang sekarang. Sufang mengendalikan napasnya dan memaksa dirinya untuk tenang. Hanya ketika hatinya menjadi tenang barulah Sufang mengeluarkan lempeng darah iblis leluhur, melepaskan roh yang miliknya, dan memasuki ruang internal harta karun ajaib. Di ruang harta ajaib yang luas, di dalam formasi, jiwa kakeknya melayang dengan tenang. Melihat bayangan berambut putih, pikiran Sufang bergetar lagi. Dengan hati-hati memeriksa jiwa kakeknya dan merasakan aura jiwanya, Sufang menemukan bahwa jiwanya menjadi jauh lebih solid setelah dipelihara oleh Sol Maro Neter Milk selama bertahun-tahun. Sufang menghela nafas lega. Kakek dibelenggu di roda surgawi yin yang dan menarik roda surgawi yin yang dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia disiksa, jiwanya menjadi sangat lemah di bawah kekuatan roda surgawi yin yang, tapi itu tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa kembali lagi. Jika dia seperti jiwa-jiwa yang dihancurkan oleh roda surgawi yin yang, bahkan jika Sufang memiliki kemampuan menantang surga, akan sulit untuk mengubah apapun. Sudah dimulai, Night Demon yang penuh kebencian, perhatikan bagaimana aku menghadapimu. 2463 Kesadaran Sufang mulai mengalir ke dalam jiwa kakeknya. Kakek Sufang adalah manusia fana, dan jiwanya sangat rapuh. Sufang harus berhati-hati, takut menyebabkan kerusakan pada jiwa kakeknya. Sufang akhirnya menemukan sesuatu ketika dia mencapai bagian terdalam jiwanya. Itu adalah bayangan hitam dalam wujud manusia. Itu melayang di sana, memberi Sufang perasaan aneh dan berbahaya. Paling-paling, itu hanya secercah kesadaran roh primordial iblis malam. Aku bahkan tidak takut dengan roh primordial iblis malam, jadi mengapa aku harus peduli dengan secercah kesadaran roh primordialmu? Sufang mendekat dengan hati-hati dan menyadari bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah bola cahaya hitam. Sepertinya itu datang dari tempat paling gelap di alam semesta. Namun, bola cahaya hitam inilah yang berisi kekuatan suci roh primordial yang menurut Sufang setidaknya merupakan tingkat penguasa tingkat atas. Tidak mengherankan jika Huang Lingyao diambil alih oleh Night Demon ketika dia sedang lengah. Itu hanyalah segumpal kesadaran roh primordial iblis malam yang terkondensasi dari kekuatannya sendiri, namun ia memiliki kekuatan ilahi roh primordial. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya roh primordial iblis malam. Dia tidak menyangka kesadaran Night Demon akan merasakan kesadaran Sufang juga. Sebuah pemikiran muncul dari cahaya hitam, manusia, jika kamu tidak ingin jiwa orang yang kamu cintai lenyap sepenuhnya, saya menyarankan kamu untuk tidak memiliki pemikiran yang tidak realistis. Sufang tertawa dingin dan mendominasi, roh primordialmu telah terluka para olehku. Kamu hanyalah secuil kesadaran roh primordialmu. Sekarang kamu telah disegel oleh kekuatan ilahi dan formasi lempeng darah iblis leluhurku, beraninya kamu-kamu begitu sombong. Terus, aku bersemayam di lubuk jiwa orang yang kamu sayangi. Selama kamu mengaktifkan pelat darah iblis leluhur atau menggunakan teknik lain, aku bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan pikiran. Enyahlah. Kesadaran Night Demon diejek dan diejek. Kemudian, gelombang hitam energi roh primordial meletus, menghancurkan kesadaran Sufang. Iblis malam yang sombong. Roh primordial Sufang mencibir dan mengaktifkan lempeng darah iblis leluhur. Jiwa kakeknya tersapu oleh kekuatan ilahi. Manusia, menyerah saja. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Kesadaran Night Demon mentransmisikan pemikiran dari lubuk jiwanya. Itu sangat arogan dan sombong. Kamu akan mati, tetapi kamu tidak akan merusak jaringnya. Sufang berteriak dengan sikap mendominasi. Petir menyambar di matanya saat dia menggunakan teknik pemendekan kehidupan rahasia surgawi untuk menghapus takdir, guntur takdir. Membasmi kesadaran Night Demon itu mudah, tapi kesadaran Night Demon tersembunyi di lubuk jiwa kakeknya. Sufang tidak punya pilihan selain menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan suci pelat darah iblis leluhur untuk membunuhnya. Jika jiwa kakeknya terpengaruh, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Sebagai akibat, Sufang menggunakan Thunder of Destiny untuk melenyapkan kesadaran Night Demon. Dengan cara ini, jiwa kakeknya tidak akan terpengaruh sama sekali. Manusia, Tuhan ini telah memperingatkanmu. Karena kamu tidak mendengarkan peringatanku, maka Tuhan ini akan binasa bersama dengan jiwa orang-orang yang kamu cintai. Ketika kesadaran iblis malam merasakan ancaman fatal mendekat, itu berubah menjadi gelombang hitam roh primordial dan meledak di kedalaman jiwa kakek Sufang. Kiel 11 Sebelum kekuatan guntur takdir meletus, roh primordial yang dibentuk oleh kesadaran iblis malam telah menyapu. Itu langsung menghancurkan jiwa kakek Sufang dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Dengan kilatan cahaya hitam, kesadaran Night Demon hendak kabur. Sufang bahkan tidak mengedipkan mata saat dia melihat jiwa kakeknya dihancurkan. Itu karena dia sudah lama menduga kesadaran Night Demon akan melakukan perlawanan mati-matian. Hal ini mengkhawatirkan jiwa kakeknya. Jika dia tidak sepenuhnya percaya diri, bagaimana dia bisa bertindak begitu mudah? Pusaran Yin yang hitam dan putih yang misterius tiba-tiba melonjak di matanya dan berputar berlawanan arah jarum jam dengan cepat. Membelanjakan. Suan guang hitam dan putih langsung menyelimuti tempat jiwa kakeknya hancur. Itu berubah menjadi pusaran Yin yang misterius dan berputar berlawanan arah jarum jam dengan cepat. Membalikan dunia, mengendalikan takdir. Teknik mediasi takdir. Kekuatan ilahi tertinggi yang dapat membalikkan masa lalu dan mengendalikan masa depan tiba-tiba meletus. Saat pusaran hitam putih berputar dengan cepat, itu mencerminkan pemandangan yang baru saja terjadi. Waktu mengalir terbalik pada saat ini, cahaya dan bayangan yang dipantulkan menunjukkan jiwa kakeknya hancur dan kembali ke keadaan semula. Kemudian, itu menunjukkan iblis malam menjadi sombong dan berpuas diri setelah ditarik keluar dari lempeng darah iblis leluhur oleh Su Fang. Pusaran Yin yang melonjak di mata Su Fang tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Cahaya dan bayangan yang dipantulkan di pusaran hitam putih langsung berhenti. Jiwa kakeknya yang tidak rusak ditarik keluar dari cahaya dan bayangan oleh Su Fang dan dengan cepat berubah menjadi keberadaan nyata. Adapun cahaya hitam yang kabur, berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Teknik mediasi takdir Su Fang, teknik ramalan surgawi, dan dao besar waktu menyatu untuk menciptakan teknik mediasi takdir. Bahkan harta sihir waktu tertinggi seperti Roda Infinity tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Roda Infinity hanya dapat membalikkan aliran waktu, menghentikannya, dan mempercepatnya. Jika digunakan pada musuh yang kuat, itu bisa menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Namun, teknik mediasi takdir Su Fang tidak hanya dapat membalikkan waktu, tetapi juga mengubah masa lalu. Teknik mediasi takdir jelas lebih kuat daripada Roda Infinity. Namun, dengan kultivasi Su Fang saat ini, sulit baginya untuk mengeluarkan kekuatan yang terlalu besar. Selain itu, hal ini mempunyai dampak yang serius dan tidak dapat sering digunakan. Petir takdir Su Fang sekali lagi menggunakan teknik ramalan surgawi. Petir takdir Saat kesadaran Night Demon berteriak dengan angku, kekuatan takdir melenyapkannya, bahkan tidak meninggalkan jejak keberadaannya. Su Fang sangat gembira karena dia akhirnya menyelesaikan masalah besar. Matanya berkedip karena kegembiraan. Namun, penggunaan teknik mediasi takdir dan petir takdir secara berturu-turu telah menyebabkan Su Fang harus membayar mahal. Auranya menjadi putus asa dan rambut hitamnya memutih. Dia telah menjadi seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Tidak hanya umurnya yang berkurang, Su Fang juga kehilangan kekayaannya. Gelabelanya telah menjadi gelap dan lapisan tipis awan gelap menyelimuti tubuhnya. Teknik ramalan surgawi benar-benar menantang surga. Hal ini dapat membalikkan waktu dan mengubah apa yang telah terjadi. Itu sama saja dengan merusak rahasia surga. Bagaimana mungkin dia tidak membayar mahal? Namun, untuk melenyapkan kesadaran Night Demon dan menyelamatkan jiwa kakeknya, Su Fang tidak segan-segan membayar mahal. Melihat jiwa kakeknya lagi. Memusnahkan kesadaran Night Demon tidak menyebabkan kerusakan apapun pada jiwa kakeknya, namun kesadarannya masih belum pulih. Bagaimanapun, dia telah disiksa di roda surgawi yin yang selama 300 ribu tahun. Tidak mudah menjaga jiwanya tetap utuh. Jika dia ingin sadar kembali, dia perlu memberinya nutrisi dengan soul marrow milk. Terlebih lagi, kakek Su Fang adalah manusia biasa. Jiwanya terlalu lemah dan tidak tahan dengan susu sum-sum jiwa yang murni. Dia hanya bisa mengencerkannya dengan air roh dan memberi nutrisi secara perlahan. Namun, Su Fang punya banyak kesabaran. Dia memperkirakan setelah lebih dari 100 tahun diberi makan, kesadaran kakeknya perlahan akan pulih. Memikirkan kebangkitan jiwa kakeknya dan melihat pencapaiannya saat ini, darah Su Fang mendidih. Meskipun dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarahnya di surga, menurut pendapatnya, di hadapan kakeknya, dia tetaplah anak yang perlu dipuji oleh orang yang lebih tua. Memikirkan adegan pertemuan kakek dan ayahnya lagi, Su Fang menjadi semakin bersemangat. Mengenai bagaimana mengatasi masalah kakeknya, Su Fang belum memikirkan solusinya untuk saat ini. Namun, Su Fang punya banyak cara. Bahkan sisaroh dunia Raja Pelangi Emas bisa dibangkitkan oleh seorang guru kaisar, apalagi jiwa utuh kakeknya. Su Fang dengan hati-hati mengirimkan jiwa kakeknya kembali ke ruang dalam lempeng darah iblis leluhur dan memberinya nutrisi dengan susu sum-sum jiwa yang telah diencarkan. Sebuah batu besar terangkat dari hatinya. Su Fang sekali lagi menggunakan azure blood dome untuk melahap pil dan bendaroh secara sembarangan untuk memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya sesegera mungkin, dan kemudian menemukan cara untuk meninggalkan sembilan dunia bawah. Saat Su Fang memusnahkan kesadaran iblis malam, tubuh asli iblis malam menggunakan roda surgawi yin yang untuk merasakan kesadaran roh yuannya dan melacak sisa aura Su Fang dan Huang Lingyao ke kehampaan tempat Su Fang memasuki sungai dunia bawah. Iblis Seinfusa, ini sedikit merepotkan. Manusia Su Fang itu sebenarnya telah memasuki kedalaman sungai dunia bawah. Akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk menemukannya, kata iblis malam dengan suara dingin. Fusa mendengus, menurut penguasa roda surgawi, Su Fang sekarang dalam kondisi terluka parah, jadi kemana dia bisa melarikan diri. Orang suci ini juga mengetahui bahwa orang ini memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa dan kemampuan pemulihan yang menantang surga, tetapi dia terluka sangat parah sehingga tidak mungkin dia pulih dalam waktu sesingkat itu, bukan. Selama dia masih berada di sembilan dunia bawah, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Biarpun kita harus menjungkir balikan seluruh sungai dunia bawah, kita harus menemukannya. Itu benar. Saat Night Demon mengangguk, dia tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang melengking dan menyakitkan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat dari dunia gaib yang membombardir tubuhnya dengan ganas. Tubuh Yuan Spirit-nya hancur lapis demi lapis, berubah menjadi sinar cahaya hitam. Bayangan di dalam menyusut dan berguling kesakitan, mengeluarkan suara Yuan Spirit yang tajam. Ternyata Su Fang telah menggunakan Thunder of Destiny untuk melenyapkan kesadaran Night Demon, menyebabkan tubuh asli Night Demon ikut menderita. Guntur Takdir melenyapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Takdir. Kesadaran Night Demon mengandung kekuatan Guntur Takdir, jadi bagaimana tubuh aslinya, yang terhubung dengan Takdirnya, bisa lolos. Dia langsung dibombardir oleh Guntur Tak Kasat Mata dari dunia gaib. Untungnya, ketika Su Fang melenyapkan kesadaran Night Demon, dia tidak menggunakan Thunder of Destiny dengan seluruh kekuatannya, sehingga tubuh asli Night Demon tidak langsung dilenyapkan seperti kesadaran Yuan Spirit-nya. Namun, iblis malam terluka para oleh Guntur Takdir Su Fang dan lempeng darah iblis leluhur di Roda Surgawi Yin Yang. Kali ini, dia dibombardir oleh Thunder of Destiny lagi, yang menyperburuk keadaan Night Demon. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Tuan Roda Surgawi, ada apa denganmu? Fu Sa berseru kaget. Dia juga kaget. Dia tidak menyangka tubuh asli Night Demon menjadi seperti ini. Saat ini, dia sudah menebak asal-usul Night Demon dan bahkan lebih takut padanya. Night Demon akhirnya menahan kekuatan Guntur Takdir dan tidak lagi mampu memadatkan tubuh Yuan Spirit-nya dan kembali ke tubuh aslinya. Dia meraum dengan marah, itu Su Fang. Dia melenyapkan kesadaran roh Yuan Tuan ini, dan Tuan ini terpengaruh oleh kemampuan ilahinya. 2464 Night Demon menggertakkan giginya, itu adalah kemampuan tertinggi yang bisa menyerang Takdir. Aku belum pernah mendengarnya di masa lalu, tapi kekuatannya tak tertandingi. Ini adalah kedua kalinya aku menderita kerugian sebesar itu. Benar-benar menjijikan. Penguasa Roda Langit, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk merasakan aura Su Fang? Jantung Fusa berdebar-debar, lalu dia bertanya tentang hal yang paling dia khawatirkan. Fusa tentu saja tidak peduli dengan hidup atau mati Night Demon. Jika dia tidak sedikit takut dengan energi inti jiwa Iblis malam, dia bahkan berpikir untuk membunuhnya dan merebut Roda Surgawi Yin Yang. Su Fang, aku bersumpah akan menyeretmu keluar dan memurnikan jiwamu. Iblis malam menahan rasa sakit dan kemarahan yang luar biasa saat dia menggunakan Roda Surgawi Yin yang untuk merasakan Su Fang lagi. Setelah sekian lama, Night Demon berkata dengan terkejut, Sial, aku sebenarnya tidak bisa merasakan aura takdirnya. Sepertinya dia benar-benar menguap, mungkinkah dia sudah meninggalkan neraka ke-9? Fusa berkata dengan pasti, Su Fang terluka parah, jadi sangat mustahil baginya untuk meninggalkan neraka ke-9. Dia pasti masih berada di kedalaman Sungai Neter. Iblis malam bertanya, Sungai Neter terbentuk dari energi Neter dan energi Samsara Surgadao. Meskipun jiwa Neter tak terhitung jumlahnya, mereka tidak mampu mengisolasi indera Roda Surgawi Yin Yang. Jika Su Fang adalah masih di Sungai Neter, lalu bagaimana dia bisa lepas dari kesadaranku? Fusa berkata dengan dingin, karena Su Fang memiliki kemampuan untuk menyerang takdir, maka dia secara alami juga memiliki kemampuan untuk menipu aura takdir. Jadi, apa yang aneh jika tidak bisa merasakannya? Huff, dia pasti tidak akan bisa lepas dari penindasanku selama dia masih di neraka ke-9. Segera setelah dia selesai berbicara, Fusa menarik token perintah hitam dan mengirim pesan ke ahli alam kaisar lainnya dari aliansi penentang Dao. Setelah itu, Fusa berdiri di udara di atas Sungai Neter dan menunggu ahli kaisar Rilem lainnya tiba. Night Demon melayang di sana diam-diam saat dia mulai pulih dari luka inti jiwanya. Sekitar tiga tahun kemudian. Astaga, 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 lima ahli kaisar Rilem lainnya dari Dao Deviant Alliance tiba berturut-turut di dekat Fusa. Ada para penggarap yang dihidupkan kembali, Big Goblin yang dihidupkan kembali, Iblis, dan bentuk kehidupan aneh dari dunia kegelapan. Itu tampak seperti bayangan, dan itu bahkan lebih ilusi dan aneh daripada Night Demon. Su Fang telah ditemukan. Setelah lama mencarinya, akhirnya kita akan menemukannya. Cepat jaga Su Fang agar kita bisa kembali, menerobos tirai langit, dan menghancurkan alam dewa suar langit. Lima kaisar penentang Dao lainnya sangat bersemangat. Selama mereka berurusan dengan Su Fang, maka itu sama saja dengan mengakhiri harapan para penggarap manusia, dan hari di mana aliansi penentang Dao mendominasi alam semesta sudah dekat. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Aliansi penentang Dao sebenarnya sangat tangguh. Enam yang mulia muncul secara tiba-tiba, dan akan sangat mudah bagi mereka untuk menyapu seluruh neraka ke sembilan. Yemei merasa senang sekaligus khawatir ketika dia melihat begitu banyak kaisar Rilem Master muncul secara tiba-tiba, masing-masing memancarkan aura halus dan transcendent. Dia senang karena kali ini akan sulit bagi Su Fang untuk melarikan diri dengan nyawanya. Yang dia khawatirkan adalah setelah membunuh Su Fang, akan sangat sulit mendapatkan harta yang dijanjikan Fusa. Fusa melirik kelima Dao Devian lainnya, keberadaan tiga lainnya masih belum diketahui. Ada total sembilan kaisar Rilem Master dari Dao Devian Alliance yang telah memasuki neraka ke sembilan dan hanya enam yang muncul sekarang. Kami telah menemukan mereka. Mereka bertiga ditentang oleh Su Fang dan mereka saat ini terjebak di dunia Supreme Huan Shen yang rusak. Mereka tidak dapat melarikan diri untuk saat ini, jawab salah satu penentang Dao. Tiga kaisar Rilem Master sebenarnya tidak dapat menangkap Su Fang dan malah dijebak oleh Su Fang. Supreme Fusa terkejut dan niat membunuhnya terhadap Su Fang semakin kuat. Lalu dia berkata dengan sikap bermartabat, kita berenam sudah cukup untuk menangkap Su Fang. Dengar, jika kita membiarkan Su Fang melarikan diri kali ini, kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan ketua aliansi. Jadi, Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda dan sama sekali tidak bisa memberi Su Fang kesempatan untuk melarikan diri. Ya. Lima penentang Dao lainnya menjawab dengan sungguh-sungguh. Su Fang, kali ini, aku akan memastikan kamu tidak punya tempat untuk lari. Ki Iblis gelap melonjak keluar dari tubuh Fusa dan setelah berguling beberapa saat, ia dengan cepat mengembun menjadi pedang Iblis yang panjangnya seribu kaki dan menebas di Sungai Neter. Merasa. Sungai Neter yang begelombang sebenarnya terbelah dua oleh pedang Fusa, dan alirannya terputus. Kekuatan pedang ini tidak terbatas pada hal itu saja. Demoniki dengan cepat menyapu dari tempat Sungai Neter terputus, dan melahap energi Neter, energi reinkarnasi, dan jiwa Neter di Sungai Neter seperti tornado. Hanya dalam waktu selusin nafas. Ruang hampa dengan ukuran yang tidak diketahui muncul di tengah Sungai Neter. Kekuatan Dimensein yang dibangkitkan sangat menakutkan. Kaisar Rilem Master dari aliansi penentang Dao telah menemukan kita. Su Fang, yang berada di kedalaman Sungai Neter, segera merasakan datangnya bahaya melalui teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi dan kitab suci ramalan surgawi saat Fusa menyerang. Kekuatan pedang Fusa jatuh pada formasi yang dibuat Su Fang dengan token pengawas surga. Meskipun formasinya tidak runtuh, teknik penyusutan kehidupan nasib surgawi telah kehilangan efeknya, dan tidak bisa lagi menyembunyikan jejaknya. Enam Kaisar Rilem Master dari aliansi penentang Dao dan Ye Mei itu. Su Fang sangat terkejut, dan kemudian hatinya tiba-tiba tenggelam ketika dia menyadari bahwa situasinya menjadi serius. Bahkan jika Ye Mei bisa diabaikan, Enam Kaisar Rilem Master jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak Su Fang. Belum lagi melawan, hampir mustahil baginya untuk melarikan diri sekarang karena jejaknya telah ditemukan, apalagi melarikan diri. Paling buruk, aku akan bertarung sampai mati. Menghadapi krisis hidup dan mati, mata Su Fang bersinar dengan kilatan kejam, dan dia segera mengeluarkan kereta Infinity. Setelah melangkah ke kereta Infinity, Su Fang mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya, dan dalam sekejap, kereta itu terbang dengan cara yang melampaui waktu dan mengabaikan ruang. Su Fang! Kami telah menemukannya. Fusa dan Kaisar Rilem Masters dari penentang Dao lainnya merasakan keberadaan Su Fang, dan mereka melepaskan kekuatan ilahi mereka untuk menyelimuti sekeliling dan membentuk belenggu yang mengejutkan. Namun, kecepatan Infinity Charyot sangat mengejutkan, dan benar-benar melampaui batas ruang dan waktu. Pada saat kekuatan ilahi mereka turun, Su Fang telah meninggalkan bayangan setelah mengemudikan kereta Infinity, dan tubuhnya telah menghilang dari jangkauan kekuatan ilahi mereka. Kereta tanpa batas memiliki kemampuan untuk melampaui batas waktu dan melampaui kecepatan kemampuan ilahi kita. Kejar dia dan tekan dia setelah dia kelelahan. Fusa berteriak keras, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Dia sebenarnya mengabaikan konsumsi energinya dan menerobos belenggu dunia bawah kesembilan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Kaisar Realm Masters dari penentang Dao lainnya juga merobek kekosongan untuk mengejar Su Fang. Ye Mei ragu-ragu sejenak, lalu dia berbalik dan perlahan terbang menuju roda surga Wi Yin Yang. Ye Mei sangat licik dan berhati-hati. Ketika dia melihat begitu banyak Kaisar Realm Master yang kuat dari aliansi penentang Dao, dia segera menyerah pada gagasan untuk membagi harta milik Su Fang. Dia takut aliansi penentang Dao akan membunuhnya dan merampas hartanya, jadi dia kembali ke roda surga Wi Yin Yang. Tiga hari kemudian, kecepatan kereta Infinity secara bertahap melambat. Mau bagaimana lagi, meskipun kekuatan kereta keabadian sangat menantang, Su Fang hanya berada di puncak tahap integrasi Dao. Menghadapi kejaran Kaisar Realm Master yang tiada taraf, mustahil bagi Su Fang untuk mengendarai kereta Infinity tanpa henti. Biksu Iblis Fusa muncul di hadapan para kultifator tahap kesempurnaan agung pada saat penundaan singkat itu. Ledakan Langit dan bumi berubah warna dalam sekejap. Ki Iblis dan kekuatan ilahi milik Santo Iblis Fusa menyelimuti dunia. Telapak tangan Iblis besar menutupi langit dan menutupi matahari saat bergerak menuju Su Fang. Suara dingin dan acu-ta'acu dari Santo Iblis Fusa datang perlahan. Su Fang, aku tidak menyangka kamu akan pulih begitu cepat. Aku tidak tahu apakah Ye Mei berbohong dan dengan sengaja membesar-besarkan lukamu, atau apakah kemampuan pemulihanmu benar-benar begitu. Menentang surga Namun, tidak peduli seberapa menentang surga Anda, semua perjuangan Anda akan sia-sia di hadapan orang suci ini. Jika Anda tidak menyerah dengan patuh, mungkin Master Aliansi akan mengampuni nyawa Anda Dao Devian dan memberimu keabadian. Su Fang membalik telapak tangan kanannya dan mengeluarkan bendera dewa jahat. Dengan suara mendesing, ia menyapu ke arah telapak tangan. Bendera dewa jahat dari sampah yang mulia Tiandu. Meskipun kekuatannya tidak buruk, ia tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Iblis Saint Fusa mendengus dengan jijik pada bendera dewa jahat Su Fang. Mata Su Fang yang dalam bersinar dengan tatapan kejam, meledak. Pada saat kritis seperti itu, Su Fang tidak punya waktu untuk mengasihani dirinya sendiri lagi. Sambil berpikir, dia langsung meledakan bendera dewa jahat. Gemuruh. Kiel 11. Formasi dan batasan di dalam bendera dewa jahat hancur dengan suara keras. Ratusan ribu ahli yang dibangkitkan di dalam bendera dewa jahat juga meledakan diri, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Serangan paling kuat dari bendera dewa jahat sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari ahli alam kaisar. Kekuatannya sangat mengejutkan. Pada saat ini, peledakan diri dari bendera dewa jahat ditambah dengan kekuatan ratusan ribu ahli yang dibangkitkan, betapa menakutkannya itu. Telapak tangan iblis kekuatan ilahi dari sage iblis Fuming Evil hanya mampu menahan kekuatan peledakan bendera dewa jahat sesaat sebelum hancur. Kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi meruntuhkan ruang angkasa dan menghancurkan semua hukum saat menyapu langsung berubah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya ilahi hitam yang langsung mengembun menjadi alam iblis di depannya. Gemuruh. Kekuatan peledakan diri bendera dewa jahat bertabrakan dengan alam iblis yang diciptakan oleh Saint Iblis Fusa menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Air sungai Neterward berguncang dan menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, sepertinya sudah menguap. Kekuatan dunia bawah berubah menjadi ketiadaan, siklus reinkarnasi runtuh, dan semua hukum runtuh dalam tabrakan berubah menjadi keadaan kacau. Retakan seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan di sekitar sungai Neter, dan segera setelah itu, retakan itu pecah. Tabrakan ini sebanding dengan serangan kuat dari ahli kaisar rilem tingkat puncak rakyat kekaisaran. Benar-benar mengejutkan. Alam iblis Saint Fusa juga hancur dalam tabrakan tersebut. Langit hancur dan bumi hancur. Itu benar-benar runtuh dalam sekejap. Namun, kekuatan peledakan diri dari bendera dewa jahat tidak sepenuhnya dinetralkan. Terkejut, tubuh iblis Saint Fusa langsung berubah menjadi kehampaan. Meskipun dia berhasil menghindari nasib hancurnya tubuhnya, dia masih terpengaruh dalam kondisi ketiadaan. Ketika dia muncul lagi, dia memuntahkan setegup darah. Ketika semuanya kembali normal, sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan. Udara hitam sedingin es mengalir keluar darinya. Udara dipenuhi aura murni sembilan dunia bawah. Itu benar-benar berbeda dari aura bidang ruang waktu tempat sungai Neterward berada. Peledakan diri dari bendera dewa jahat benar-benar menghancurkan batas antara bidang ruang waktu dan membuka jalan ke ruang waktu lain. Itu, sepuluh dunia bawah tempat Neter dulu tinggal. Melihat lubang hitam dan merasakan aura sedingin es yang familiar, Su Fang terkejut. 2.465 Sepuluh dunia bawah Itu adalah bidang ruang waktu yang melampaui sembilan dunia bawah, dan bahkan lebih dalam dari sembilan dunia bawah. Pada saat yang sama, itu adalah tempat terdingin dan tergelap di alam semesta. Sepuluh dunia bawah adalah tempat yang sangat transcendent yang tidak diketahui orang luar. Setelah sembilan dunia bawah hancur, tidak ada yang tahu tentang sepuluh dunia bawah. Namun, Su Fang tahu bahwa itu adalah tempat di mana Neterward pernah tinggal. Namun, ini sama sekali tidak membantu Su Fang. Bahkan jika dia melarikan diri ke sepuluh dunia bawah, dia mungkin tidak bisa lolos dari kejaran. Dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri ke sepuluh dunia bawah. Begitu dia memasuki lubang hitam ruang waktu, aura sedingin es menyelimuti Su Fang. Tubuh ilahi dan roh asalnya terasa seolah-olah langsung membeku menjadi es, dan pertahanan tubuh serta lubang ilahi praktis telah kehilangan efektivitasnya. Untungnya, aura yang datang dari bagian terdalam alam semesta ini sangat mirip dengan sembilan yin ki. Terlebih lagi, itu tidak semurni dan bermutu tinggi seperti sembilan yin ki. Su Fang memiliki sembilan yang ki, dan dia tanpa henti menyerap energi sembilan yin dari cermin ilahi asal untuk berkultivasi. Jadi, aura dari sepuluh dunia bawah tidak bisa menjadi ancaman mematikan baginya. Yang ki melonjak keluar dari yang meridiannya dan dengan cepat menyapu seluruh tubuhnya, menyebarkan aura sedingin es di dalam dirinya. Setelah itu, Su Fang memanfaatkan energi dunia yin dan yang untuk membentuk medan pertahanan di sekelilingnya. Dia tidak berani memancarkan aura dunianya terlalu luas karena akan menimbulkan tekanan yang lebih besar. Astaga! Su Fang ditelan oleh lubang hitam yang mengejutkan bersama dengan aura sedingin es. Pergantian kejadian yang tidak terduga ini menyebabkan Fu Sa sangat terkejut dan marah. Jika dia membiarkan Su Fang melarikan diri dalam keadaan seperti itu, maka master aliansi penentang Dao pasti akan menghukumnya dengan berat. Membunuh. Fu Sa menyerbu ke dalam lubang hitam ruang waktu tanpa ragu sedikitpun. Lima kaisar aliansi penentang Dao lainnya yang mengikuti di belakangnya tidak ragu untuk mengejar Su Fang juga. Su Fang melayang seiring dengan aliran udara yang melonjak. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan kemampuan puncaknya hingga batasnya untuk merasakan di belakangnya. Aliran udaranya sangat dingin dan bahkan indranya sepertinya membeku. Jangkauan indranya kurang dari 50 km dan itu membuat Su Fang merasa seolah-olah dia menjadi lemah lagi. Benar saja, itu seperti dugaan Su Fang. Saat dia jatuh ke kedalaman 10 kata, dalam waktu kurang dari 10 nafas, dia merasakan demon ki yang sangat besar dengan cepat mendekatinya. Itu tidak lain adalah iblis Seinfusa. Meskipun arus udara sangat dingin dan menakutkan, dia tampaknya tidak terkekang olehnya. Seperti kapal besar, dia mengejar Su Fang. Bukan karena iblis Seinfumi tidak terbelenggu oleh arus udara sedingin es dari 10 dunia bawah. Hanya saja kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika dia dibelenggu, dia masih mampu menunjukkan kekuatan yang kuat. Su Fang, karena kamu menolak untuk tunduk pada aliansi penentang Dao, maka aku tidak punya pilihan selain membunuhmu dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Suara iblis devil sage Fuming Evil menembus belenggu aliran udara dan terdengar di telinga Su Fang. Sebelum suaranya menghilang, pancaran pedang hitam dari devil ki menghancurkan aliran udara seolah-olah telah membelah seluruh lubang hitam. Itu menyelimuti Su Fang dan hendak membelahnya menjadi dua. Tentu saja, itu bukan cahaya pedang demonik ki biasa, tapi kekuatan penentang Dao yang mengandung kekerasan, kejahatan, dan melampaui jalan surgawi. Jika ia tidak ditekan di dalam lubang hitam, ia mungkin bisa membunuh penguasa tertinggi dengan satu serangan. Idola Dharma Jalan Surgawi Su Fang merasakan bahaya yang mematikan dan melepaskan Idola Dharma Jalan Surgawi tanpa ragu-ragu. Segera setelah pohon Idola Dharma muncul, roh yang segera menyatu dengan buah kuning tanah. Setelah jatuh dari dahan, dalam sekejap berubah menjadi gunung yang mengjulang tinggi. Itu terlihat seperti Gunung Dewa Kunwu di dunia besar. Itu megah dan kuat, dan memancarkan aura kuno yang berat serta kekuatan alam unsur tanah yang sangat agung dan murni. Su Fang telah mengembangkan dunia batinnya, dan Idola Dharma Jalan Surgawi adalah pohon Idola Dharma. Tidak seperti makhluk abadi tahap integrasi daul lainnya, pohon Idola Dharma miliknya memiliki banyak buah Idola Dharma, dan setiap buah dapat menghasilkan kekuatan ilahi yang kuat satu kali. Su Fang telah menguasai banyak kekuatan ilahi dan harta sihir yang kuat. Selain itu, Idola Dharma Jalan Surgawi membutuhkan waktu yang lama untuk pulih setelah dilemparkan sekali. Oleh karena itu, dia jarang menggunakannya. Ini tidak berarti bahwa Idola Dharma Jalan Surgawi Su Fang tidak cukup kuat. Pada saat ini, Su Fang telah menyatu dengan buah Idola Dharma berelemen tanah dan melepaskan Gunung Idola Dharma dengan kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Siapa yang tahu gelombang membelanjakan. Di bawah cahaya pedang ki iblis, Gunung Idola Dharma terbelah menjadi dua seperti tahu dan segera runtuh menjadi ketiadaan. Token Pengawas Surga Mata Su Fang menyipit. Token Pengawas Surga meletus dengan kekuatan tatanan daul Surgawi, dan dengan cepat berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan, berubah menjadi penjara besar yang panjangnya 5 km. Itu memancarkan aura daul Surgawi dan memenjarakannya dengan erat di tengah. Dunia Batin Pada saat yang sama, kekuatan dunia yin yang melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi alam semesta. Ledakan, 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 penjara yang diciptakan oleh Heaven Supervisor Token dihancurkan oleh cahaya pedang demoniki. Meskipun cahaya pedang telah menjadi jauh lebih redup, sisa kekuatannya belum habis, dan dengan kejam menebas dunia batin Su Fang. Cahaya pedang itu pecah, dan dunia batin runtuh dengan suara keras. Su Fang terhuyung, dan dengan suara, chi, cahaya pedang yang pecah menebas lengan kanan Su Fang dan memotongnya. KIL 11 Darah berceceran di mana-mana. Su Fang tidak peduli dengan lukanya. Menggunakan dampak runtuhnya dunia batin, tubuhnya melayang ke kedalaman aliran udara yang begelombang seperti layang-layang dengan tali putus. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, menyembunyikan aura. Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, menghilangkan sepenuhnya nasib dan auranya, menyebabkan auranya berubah menjadi ketiadaan. Baru setelah itu dia mengedarkan ki darah di tubuhnya untuk memulihkan lengannya yang terputus. Tanpa diduga, ketika ki darah itu berenang ke tempat di mana lengannya yang terputus berada, ia langsung dilahap oleh ki iblis yang jahat. Terlebih lagi, ki iblis masih menyebar ke dalam tubuhnya, ingin melahap tubuh Su Fang. Su Fang tidak punya pilihan selain mengaktifkan sembilan api ilahi untuk menghentikan ki iblis menyerang tubuhnya. Demoniki terlalu mengejutkan, dan sembilan api ilahi Su Fang tidak dapat memurnikannya. Itu hanya bisa menghentikannya agar tidak terus memburuk, apalagi memulihkan lengannya yang terputus. Kali ini, mungkinkah keberuntunganku sudah habis, dan aku akan mati di sini. Pikiran ini terlintas di benak Su Fang, membuatnya merasakan keputusasaan yang tak dapat dijelaskan. Bahkan jika aku mati, aku, Su Fang, tidak akan membiarkan diriku ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Aku akan berjuang demi kesempatan terakhirku untuk bertahan hidup. Jika aku benar-benar tidak bisa melarikan diri, maka aku akan mati seketika. Sangat mustahil bagi Su Fang untuk duduk dan menunggu kematian. Hatinya dipenuhi dengan tekad, menghilangkan keputusasaan dan kemundurannya. Lubang hitam ruang waktu sangat dalam, dan tidak ada akhir yang terlihat. Su Fang membiarkan tubuhnya hanyut mengikuti arus, sambil melahap ramuan dan benda spiritual dengan liar untuk memulihkan energi dan lukanya. Berdengung, 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 berdengung. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan naskah Jizen misteri surgawi berkedip cepat sekali lagi. Krisis fatal yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang mendekati Su Fang. Roh Darah Abadi Bola darah menyembur keluar dari tangan kiri Su Fang, dengan cepat mengembun menjadi tiga dopelganger dengan penampilan dan aura yang sama dengannya. Mereka adalah roh darah abadi yang telah diakental dengan darahnya. Astaga! Astaga! Tiga roh darah abadi bergerak menuju arah yang berbeda dan melewati aliran udara sedingin es. Aura tubuh utama Su Fang langsung layu hampir sepertiganya. Demi menipu para penentang Dao yang mengejarnya dari belakang, dia telah menghabiskan sejumlah besar darah vitalnya untuk memadatkan roh darah abadi. Dia tak henti-hentinya mengeksekusi kemampuannya dengan sempurna dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk memproyeksikan inderanya ke belakangnya. Benar saja, dia merasakan ada enam Dao Devian yang mengejarnya dari belakang, dan masing-masing dari mereka mengejar salah satu dopelganger-nya. Dengan cara ini, para pengejar di belakang Su Fang telah dibagi menjadi tiga kelompok. Tubuh utamanya untuk sementara menyembunyikan auranya dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, jadi mustahil bagi mereka yang mengejar Dao Devian untuk memperhatikannya. Dia terus terbang menuju kedalaman aliran udara. Tiba-tiba, cahaya lemah bersinar dari bawah melalui aliran udara, dan dunia yang dipenuhi kabut dan kegelapan muncul dalam bidang penglihatan Su Fangda, menyebabkan Su Fang terkejut sekaligus gembira. Selama dia melarikan diri ke sepuluh neraka, maka peluangnya untuk melarikan diri dari kejaran pasti akan meningkat pesat. Tanpa diduga, salah satu doppelgangernya tiba-tiba kehilangan kontak dengan Su Fang, dan sangat jelas terlihat bahwa dia telah dibunuh oleh salah satu Dao Devian yang mengejarnya. Setelah itu, kemampuannya dalam kesempurnaan merasakan sekali lagi bahwa bayangan hitam dengan aura samar sebenarnya mengabaikan belenggu aliran udara, dan bayangan itu langsung melintas kurang dari 50 km darinya. Bayangan hitam itu tidak tampak seperti manusia, juga bukan iblis. Itu berasal dari klan aneh yang telah lama menghilang dalam sejarah-sejarah, klan bayangan. Su Fang telah membaca tentang klan bayangan di beberapa buku kuno. Klan bayangan adalah klan aneh yang hidup di dunia kegelapan, dan mereka ahli dalam penyembunyian. Dikatakan bahwa selama masih ada penyembunyian, klan bayangan dapat menyatu menjadi Yin dan Yang, dan tidak ada yang bisa mengetahui jejak mereka. Jadi, klan bayangan dilahirkan untuk menjadi pembunuh, dan mereka pernah menikmati masa kejayaan di seluruh alam semesta. Namun entah kenapa, klan bayangan tidak pernah muncul lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa aliansi penentang Dao akan memiliki ahli alam kaisar dari klan bayangan. Kita dalam masalah besar sekarang. Ahli rilem kaisar klan bayangan tiba dalam sekejap, dan ketika dia berada 10 mil jauhnya dari Su Fang, dia menyatu dengan kegelapan dan menghilang tanpa jejak. Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan aura ahli rilem kaisar klan bayangan, tetapi dia segera menemukan dengan rasa tidak percaya bahwa teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tidak dapat mendeteksi sedikitpun aura takdir. Mungkinkah ahli rilem kaisar klan bayangan bisa menyembunyikan aura takdir. Itu tidak mungkin. Pakar klan bayangan ini pasti terlalu kuat, dan kesenjangan antara kekuatan kita terlalu besar, sehingga dia bisa terhindar dari serangan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Sementara Su Fang sedang merenung, kemampuan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan solusi misteri ramalan surga untuk memprediksi bahaya menyebabkan rune takdir dao dan teks sejati rahasia surga kembali bergejolak di lautan di dalam lubang ilahinya. Ledakan. Su Fang tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan kekuatan ilahi dunia dari tubuhnya dan segera menyapu ke sekeliling. Di bawah pengaruh kekuatan ilahi Su Fang, bayangan hitam buram melayang keluar dari bayangan di belakang Su Fang, menerobos belenggu kekuatan ilahi, dan menerkam ke arah tubuh Su Fang. Ternyata ahli klan bayangan ini tidak memiliki kemampuan ilahi untuk menghindari deteksi oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Sebaliknya, dia menyatu dengan bayangan Su Fang, dan pada saat yang sama, dia menyatu dengan aura takdir Su Fang. Selain itu, auranya awalnya sangat ilusi, sehingga teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Su Fang tidak dapat merasakan keberadaannya. Su Fang tertangkap basah, dan bayangan itu benar-benar menembus pertahanannya dan mengebor ke dalam tubuhnya. Tubuh ilahinya seketika tampak tertutup oleh lapisan bayangan, dan dengan cepat berubah menjadi ilusi. 2466. Tubuh Dewa Su Fang tanpa sadar disusupi dan diserang oleh ahli klan bayangan. Kemudian, kekuatan dahsyat yang dapat mengubah semua makhluk hidup menjadi bayangan dengan cepat mengubahnya menjadi bayangan dan dimakan oleh ahli klan bayangan. Suara mendesing. Proyeksi kesadaran samar muncul di dunia kekuatan Dharma Su Fang. Ia berbicara dengan suara sombong dan halus. Su Fang, tidak peduli betapa luar biasa dirimu, kamu hanyalah seorang kultifator alam integrasi Dao. Bagaimana kamu bisa melawanku? Anda mencoba menghentikan Dewa Jahat Tertinggi. Tindakan Anda tidak berbeda dengan belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Anda hanya akan hancur menjadi debu. Setelah melahapmu, aku tidak hanya akan memberikan kontribusi besar pada aliansi penentang Dao, tapi statusku di aliansi juga akan meroket. Aku bahkan akan mendapatkan bantuan dari Dewa Jahat Tertinggi. Terlebih lagi, kekuatan hidupmu sangat besar. Titik, setelah melahapmu, aku bahkan mungkin mendapat terobosan. Pakar klan bayangan itu sangat sombong dan arogan. Semua ini hanya imajinasimu. Kamu ingin melahap Su Fang? Apakah kamu tidak takut gigimu patah? Roh esensi Su Fang mencibir. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga membakar roh esensi ahli klan bayangan menjadi abu. Pada saat yang sama, api merah keluar dari tubuh Su Fang. Itu bukanlah api biasa atau api sembilan yang ilahi. Itu adalah Su Fang yang mengaktifkan cermin suci asal di tubuhnya. Itu melepaskan sembilan yang api sejati dan bergabung dengan tubuhnya. Dalam sekejap, setiap inci tubuh fanah Su Fang tersapu oleh api sejati sembilan yang kemanapun ia pergi, pembangkit tenaga listrik klan bayangan yang dengan gila-gilaan melahap tubuh Su Fang segera meleleh seperti salju yang bertemu dengan matahari dewa. Cermin suci asal. Sialan. Pakar klan bayangan sangat ketakutan. Dia segera meninggalkan tubuh Su Fang dan keluar. Klan bayangan adalah klan yang hidup dalam bayang-bayang dan kegelapan. Sembilan yang api sejati adalah api tertinggi yang dimurnikan dari sembilan matahari ilahi. Itu adalah musuh bebuyutan klan bayangan. Bagaimana mungkin ahli klan bayangan tidak takut? Pakar klan bayangan itu tidak pernah membayangkan bahwa Su Fang akan memiliki metode seperti itu untuk menggabungkan sembilan yang true flame dengan tubuhnya. Saat dia hendak terbawa suasana, dia dibakar oleh sembilan yang true flame. Meski tidak fatal, namun tetap melukai ki asalnya. Ketika dia melarikan diri dari tubuh Su Fang, tubuhnya yang seperti bayangan menjadi semakin kabur. Dia melintas ke dalam kegelapan. Pembangkit tenaga listrik klan bayangan ini tiba-tiba menderita kerugian yang begitu besar. Selain itu, sembilan api sejati yang dilepaskan oleh cermin suci primordial memiliki efek pengekangan pada dirinya. Dia sangat ketakutan hingga tidak berani menunjukkan wajahnya lagi. Jika aku tidak memiliki cermin suci asal, aku tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun Su Su Fang bertubuh, hatinya masih dipenuhi rasa takut. Su Fang terus terbang di kedalaman aliran udara. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Su Fang tiba-tiba merasakan ada beban, dan dia jatuh ke tanah gelap di bawah. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan dunia yin yang untuk menstabilkan dirinya. Dia melihat. Karena belenggu kemampuan tahap kesempurnaan hebat, Su Fang hanya bisa melihat sekitar 100 ribu mil di langit. Ini adalah ruang waktu tertutup yang independen. Langit tertutup kabut. Di bawahnya ada benua material hitam yang luas. Seluruh ruang waktu terasa dingin dan gelap. Petir menyambar di langit dari waktu ke waktu, menerangi ruang waktu. Benua material itu gundul. Ada juga barisan pegunungan yang menonjol. Namun, barisan pegunungan itu tandus. Tidak ada kehidupan yang terlihat di tanah. Tempat ini adalah tanah terlarang seumur hidup. Juga tidak ada jiwa nether atau monster nether yang dapat dilihat dimanapun di negeri 9 nether. Tidak ada ancaman seperti yin nether threats atau sol falling rain. Namun, aura dingin yang memenuhi ruang waktu ini sudah cukup untuk membekukan kehidupan sampai mati. Apalagi aura dinginnya juga mengandung aura kematian yang ekstrim. Seolah-olah dia telah sampai pada asal mula kematian. Sufang merasakan aura di sini. Itu sangat mirip dengan misteri. Dia yakin ini adalah 10 negeri nether tempat misteri dulu tinggal. Krisis ini belum terselesaikan. Sufang tidak berani tinggal. Dia segera mengeluarkan roda infinity dan terbang ke bagian terdalam ruang waktu ini. Para ahli kaisar rilem dari persatuan penentang Dao akan datang ke sini kapan saja. Aku terluka parah sekarang. Akan sulit bagiku untuk melarikan diri. Sufang melirik lengan kanannya yang tidak bisa disembuhkan. Hatinya tenggelam. Melihat ngarai yang dalam di benua material, Sufang merenung sejenak. Dia segera menyingkirkan roda infinity dan terbang ke ngarai. Dia menemukan sebuah gua di tebing. Sufang terbang ke dalam gua. Dia mengisolasi auranya dengan teknik penyusutan kehidupan dan menyegel bagian dalam gua. Kemudian, dia menciptakan formasi di dalam gua untuk mengisolasi aura dingin. Sufang duduk bersilah di dalam formasi. Dia segera mulai menelan pil dan benda spiritual. Dia juga mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan. Dia menggunakan yang kinya untuk mengusir energi jahat yang telah disusupi oleh cahaya pedang iblis di mensage fu sa ketubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Sufang membiarkan Huang Lingyao keluar dari ruang di dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia secara singkat memberitahu Huang Lingyao tentang dikejar oleh ahli alam kaisar dari aliansi penentang Dao, dan kemudian dia berkata, saya awalnya bermaksud membiarkan Anda pergi setelah Anda pulih, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kami akan dikejar sampai ke sini. Mungkin akan sangat berbahaya mulai sekarang, dan dapat dikatakan bahwa kita memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Tetaplah di sini untuk saat ini, dan pergi setelah aku menarik para ahli kaisar Rilem itu pergi. Huang Lingyao berkata dengan dingin, dimanakah tempat dalam sembilan kata ini? Sufang berkata, ini bukan lagi sembilan kata. Ini adalah tempat di mana putra Dao Surgawi, yang memerintah dunia bawah, tinggal. Ini disebut sepuluh kata. Mata Huang Lingyao berkilat dingin. Sepuluh kata, apakah Anda yakin itu adalah sepuluh kata? Ekspresi Huang Lingyao membuat Sufang merasakan firasat buruk. Dia menganggup dan berkata, ya, ini adalah sepuluh kata yang legendaris. Kalau begitu sebaiknya kamu menunggu kematian. Mengapa? Master Sekte ini memiliki catatan tentang sepuluh kata dalam warisan Kaisar Mingyue. Kaisar Mingyue pernah memasuki sepuluh kata dan datang menemui ahli tertinggi sembilan kata. Huang Lingyao berkata perlahan. Menurut deskripsi Kaisar Mingyue, sepuluh kata adalah ruang waktu independen di luar sembilan kata. Tanpa izin dari ahli tertinggi sembilan kata, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari sepuluh kata. Dengan kata lain, sepuluh kata adalah ruang waktu yang tertutup, terisolasi dari dunia luar. Anda tidak dapat melarikan diri. Belum lagi kamu, bahkan Kaisar Mingyue pun tidak bisa melakukannya. Kata-kata Huang Lingyao membuat hati Sufang menjadi dingin. Dia masih tidak menyerah, lalu kenapa aku bisa menembus penghalang ruang waktu dan memasuki sepuluh kata ketika aku meledakan bendera dewa jahat. Mungkin karena setelah sembilan kata hancur, penghalang alami dari sepuluh kata juga melemah. Kamu meledakan bendera dewa jahat dan kebetulan meledakan area lemah ini. Sekarang Anda menghadapi pengejaran enam Kaisar, dan Anda berada dalam ruang waktu yang tertutup. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Hati Sufang tenggelam ke dalam jurang yang dalam. Dia tidak menyangka bahwa setelah lolos dari kejaran dengan susah payah, dia akan menemui jalan buntu. Sekarang dia seperti kura-kura di dalam toples. Kaisar dari aliansi penentang dao pasti akan menjaga celah untuk memasuki sepuluh kata. Tidak mungkin untuk melarikan diri dari sana. Dengan kekuatan Kaisar tertinggi, bahkan jika Sufang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura takdir dengan teknik penyusutan kehidupan, cepat atau lambat mereka akan menemukannya jika mereka meluangkan waktu. Pastinya ada banyak area lemah dalam penghalang alami sepuluh kata. Sufang yakin bahwa dengan cermin suci asal dan Suwanzen bekerja sama, tidak akan sulit untuk menembus celah. Namun, bagaimana enam Kaisar dari aliansi penentang dao memberinya kesempatan untuk menemukan area lemah? Sekarang dia benar-benar berada dalam situasi tanpa harapan. Murung. Murung. Segala macam emosi negatif menyelimuti hati Sufang. Setelah hening lama. Hah gelombang. Sufang menghela napas panjang dan matanya menjadi tegas kembali. Karena dia tidak bisa mengubah apapun, dia hanya bisa menghadapinya. Dia memikirkannya dengan cermat. Lalu Sufang menatap Huang Lingyao. Aku telah memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan Kaisar penentang dao. Aku akan meninggalkanmu di sini. Setelah mereka pergi, kamu akan memiliki kesempatan untuk pergi dengan selamat. Huang Lingyao memandang Sufang dengan mata mati. Kalau begitu, kamu pasti akan mati. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku akan mati, aku harus mati dengan nilai tertentu. Saya punya syarat untuk melakukan ini. Kondisi apa? Katakan padaku. Saya memiliki banyak bawahan dan ratusan juta manusia di dunia batin saya. Saya akan memindahkannya ke ruang harta dharma saya. Tolong keluarkan mereka hidup-hidup. Ada ratusan ribu ahli Big Goblin yang kuat di pagoda 6 jalan Suan Huang miliknya. Ada lebih banyak lagi penggarap dan manusia di pohon pembangun, mencapai lebih dari 140 juta. Selain Suyaotian, Suan Lingzi, Su Yunkong, dan lainnya yang tinggal di tempat suci, sebagian besar teman dan bawahannya ada di sana. Bagaimana Sufang tega membiarkan mereka mati bersamanya? Yang terpenting, Sufang harus mengambil jiwa kakeknya bagaimanapun caranya. Sufang berkata dengan suara yang dalam, Saya ingin Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan membawa semua orang ke dunia ilahi suar langit. Bisakah Anda menjanjikan hal itu kepada saya? Huang Lingyao berkata dengan acuh tak acuh, Saya berjanji. Itu bagus. Sufang mengangguk lalu mengeluarkan dua botol. Aku akan memberimu semua air misterius kondensasi yin dan setengah dari susu sum-sum jiwa. Aku harap kamu bisa menyetujui syaratku yang lain. Kamu punya banyak syarat, katakan padaku. Bantu aku menjaga keluarga ku. Jika aku benar-benar mati, para ahli Big Goblin yang kuat di bawah komandoku mungkin tidak bisa diandalkan. Oke. Terima kasih. Saat Sufang sedang berbicara, jiwa yang memasuki tubuhnya. Sambil berpikir, Goblin besar dan para ahli di pagoda 6 Jalan Suanhuang semuanya muncul di hadapannya. Sufang perlahan memberitahu Big Goblin dan para ahli tentang situasi putus asa yang dia hadapi dan keputusannya. Tuan, mari kita bertarung dengan mereka. Kita punya begitu banyak ahli. Tidak bisakah kita mengalahkan 6 penentang? Seorang kultifator berteriak, itu adalah penguasa alam Han Suo. Istana ilahi miliknya dihancurkan oleh para ahli Klan Luo, dan dia menjadi lumpuh. Sufang lah yang memohon kepada penguasa untuk membantunya pulih. Putranya, Tuan muda Han Suo, juga dilatih oleh Sufang. Tentu saja, dia setia kepada Sufang. Ayo berjuang. Semua Big Goblin dan kultifator meraung. 2467 Menguasai Lebih dari 100 ribu Big Goblin dan para pembudidaya berlutut di depan Sufang di udara. Semua kultifator tidak bisa menahan tangisnya. Bahkan Big Goblin, yang dikenal kejam dan jahat, memiliki mata merah dan tidak bisa menahan tangis. Dalam menghadapi kematian, dia tidak hanya tidak memperlakukan bawahannya sebagai umpan meriam, tetapi dia bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk mendapatkan kesempatan hidup bagi bawahannya. Bagaimana mungkin mereka tidak bersyukur memiliki guru seperti itu? Selanjutnya, Sufang membagikan berbagai sumber daya di tangannya kepada Big Goblin dan para pembudidaya. Para bawahan di kayu penciptaan juga menerima sumber daya dalam jumlah besar. Adapun ayahnya, Suan Lingzi, Su Yun Kong, dan yang lainnya, serta kerabat dan teman-temannya yang tinggal di Kuil Suci untuk berkultifasi, Sufang tidak meninggalkan terlalu banyak sumber daya untuk mereka. Jika Sufang benar-benar mati, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran tidak akan mengincar kerabat dan teman-temannya. Namun, jika dia meninggalkan terlalu banyak sumber daya untuk kerabat dan teman-temannya, hal itu tidak hanya tidak akan membantu mereka, tetapi juga akan menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dapat menyebabkan bencana yang fatal. Kayu penciptaan masih tertinggal di tubuh Sufang karena alasan yang sama. Jika kayu penciptaan dibawa kembali, pasti akan menimbulkan perkelahian. Sufang juga membawa cermin suci asal, lempeng darah iblis leluhur, kereta alam semesta, token pengawas surga, kodeks penekan penjara, dan harta karun tertinggi lainnya bersamanya. Kaisar dari aliansi penentang Dao bertekad untuk mendapatkan harta Sufang, dan mereka juga sangat jelas tentangnya. Jika satu atau dua dari mereka hilang, itu akan menimbulkan kecurigaan mereka, dan mereka akan melakukan pencarian besar-besaran di sepuluh neter. Pada saat itu, bahkan Huang Lingyao tidak akan bisa pergi dan akan ditangkap oleh Dao Deviant Alliance. Sufang juga berencana membiarkan Huang Lingyao membawa keluar Gui-Gui dan burung naga. Jika mereka benar-benar mati, mereka akan tetap berada di sisi ayahnya dan menjadi kekuatan pelindung yang kuat. Adapun harta ajaib yang mengikat kehidupan Pagoda 6 Jalan Suanhuang, Sufang awalnya ingin mengambilnya. Namun, jiwa asli Pagoda 6 Jalan Suanhuang tidak akan setuju apapun yang terjadi. Tidak tega meninggalkan Sufang, jadi Sufang hanya bisa menyerah. Sufang awalnya bermaksud untuk meninggalkan klonnya dan keilahian asalnya, tetapi dia berubah pikiran. Jika dia benar-benar dibunuh oleh Kaisar Agung dari aliansi penentang Dao, maka mereka pasti akan menggunakan kemampuan tertinggi mereka untuk memusnahkannya. Penguasa tertinggi yang tiada taranya memiliki terlalu banyak keahlian. Ketika mereka membunuh tubuh aslinya, mereka bisa membuat Yuan Shen kedua dan klonnya menghilang pada saat yang bersamaan. Sekalipun mereka dipisahkan oleh banyak dimensi, akan sulit untuk lepas dari nasib terbunuh. Setelah semuanya diatur dengan baik, Sufang memindahkan semua orang di Jianmu ke dunia seluler. Dunia seluler itu milik Ji Woo Ji, dan dapat menampung ratusan juta orang. Sufang jarang menggunakannya setelah itu, tetapi dia tidak menyangka itu akan memainkan peran yang begitu penting sekarang. Jiwa kakek Sufang ditempatkan di dalam manik asal lembah kegelapan oleh Sufang, dan terus diberi nutrisi oleh susuneter sum-sum jiwa yang telah diencarkan. Manik asal lembah kegelapan tidak berguna bagi Sufang, tapi itu lebih dari cukup untuk menyimpan jiwa kakeknya. Kemudian, dia memberikan beberapa batu giyok lagi kepada Wang Tian. Si, persekutuan, di Jiao Si, Si, Huan Si, 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 Huan, Mutub Gezen Yi Lai Jiao 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 Lai Jiao. Si, 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 Si. Suansin dibawa pergi oleh penjaga gunung. Aku ingin tahu apakah dia sudah mati sekarang. Jika dia berhasil, saya khawatir kita tidak akan bertemu lagi di kehidupan ini. Memikirkan Suansin, hati Sufang menjadi berat. Kemudian, sosok wanita berpakaian hitam terlintas di benak Sufang. Itu adalah Dewi Luo. Dia berpikir dalam hati, aku tidak bisa menemukan kebenaran tentang ingatan yang telah terhapus. Setelah semuanya diatur dengan baik, Sufang dengan sungguh-sungguh menyerahkan dunia seluler kepada Huang Lingyao. Berikutnya, Sufang menciptakan arai waktu dan waktu. Saat berkultivasi dan memulihkan diri, dia mulai menggunakan teknik takdir berputar surga untuk menyimpulkan masa depan. Dalam situasi putus asa ini, ia mencoba menyimpulkan rahasia surgawi miliknya untuk menemukan peluang untuk bertahan hidup. Dibandingkan dengan melihat kembali ke masa lalu, biaya untuk menyimpulkan masa depan jauh lebih kecil. Itu masih dalam jangkauan yang dapat ditanggung oleh Sufang. Pusaran yin yang hitam dan putih terus berputar di sekitar Sufang. Pemandangan cahaya dan bayangan terus bermunculan. Keputusan yang berbeda akan membawa hasil yang berbeda di masa depan. Cahaya dan bayangan yang disimpulkan dari pusaran hitam putih akan menunjukkan hasil yang berbeda. Namun, hasil pemotongan tersebut membuat Sufang menyerah sepenuhnya. Apapun keputusan yang diambilnya, hasil akhirnya tetap sama. Sufang tidak bisa lepas dari nasib ditindas. Perbedaannya adalah kaisar penentang Dao yang membunuhnya dan cara mereka mati berbeda. Apakah nasibku ditakdirkan seperti ini? Siapa yang tidak takut menghadapi kematian? Tidak peduli seberapa uletnya hati Dao Sufang, dia tahu bahwa dia sedang menghadapi situasi kematian. Hatinya menjadi sangat berat dan dipenuhi keputus asaan dan kengganan. Sepertinya aku hanya bisa pasrah pada takdir. Sufang tersenyum pahit. Kemudian, dia melepaskan roh yang dan memasuki ruang waktu pusat cermin suci asal. Roh primordial Suwan Zen sedang duduk bersila di ruang waktu pusat. Dia sepertinya sudah menduga kedatangan Sufang. Suwan Zen menganggup dan berkata, Sufang, aku sudah tahu kenapa kamu ada di sini. Saya memperoleh bagian dari esensi kekuatan Anda. Setelah saya menjadi dewa-dewa di Istana Advent, kekuatan saya melonjak. Dengan bantuan cermin suci asal, saya dapat menjaga kesadaran roh primordial saya dicermin untuk waktu yang lama. Pengalamanmu dari roda surgawi yin yang hingga sepuluh dunia bawah masih terpatri dalam ingatanku. Yang spirit Sufang tampak malu. Kakak senior, aku telah mengecewakanmu. Jika saya tahu, saya akan pergi ke Istana Advent terlebih dahulu dan mencoba menyelamatkan Anda. Suwan Zen berkata dengan dingin, apakah kamu menyesal? Apakah kamu putus asa? Sufang menjawab dengan jujur, saya tidak menyesalinya. Dalam situasi yang begitu menyedihkan, saya secara alami tidak mau dan putus asa. Suwan Zen tiba-tiba tersenyum. Kamu akhirnya bertingkah seperti orang normal. Kalau tidak, bahkan aku akan merasa kamu semakin tidak seperti manusia. Sufang kaget dan tertegun. Uh, kakak senior, kamu masih bercanda denganku di saat seperti ini. Apakah ini benar-benar situasi yang menyedihkan? Tidak seperti itu. Hanya saja Anda terjebak dan tidak bisa melihat dengan jelas. Sufang tercengang. Kakak senior, maksudmu, masih ada harapan? Sufang, kamu benar-benar berkepala dingin. Apakah kamu lupa mengapa kamu memasuki sembilan dunia bawah? Roh yang Sufang mengerutkan kening dan berkata, saya pergi ke sembilan dunia bawah untuk membunuh Dewa Api Surgawi dan mendapatkan Roh Ki Dharma Ungu miliknya. Saya juga ingin menemukan pasir neter dan batu embryo sembilan dunia bawah. Saat Sufang berbicara di sini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak, ada tujuan yang lebih besar lagi. Alasan aku meninggalkan Istana Surgawi Primordius dan memasuki Medan Perang Dua Dunia juga adalah untuk tujuan ini. Aku mengerti. Saat berikutnya, Sufang sangat bersemangat. Mengapa dia meninggalkan Yuan Tiangong? Bukankah itu untuk mencari kesempatan menerobos ke level Raja Dewa? Sebelum memasuki sembilan dunia bawah, Sufang telah menemukan cara untuk menerobos. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk mencobanya sebelum dia datang ke sembilan dunia bawah. Setelah memasuki sembilan dunia bawah, dia menghadapi bahaya satu demi satu. Dia tidak punya waktu dan energi untuk mencoba menerobos ke level Raja Dewa. Cara dia memahami untuk menjadi Raja Dewa adalah dilahirkan kembali setelah kematian, dihancurkan dan kemudian berdiri kembali. Dia menggunakan kematian untuk memutuskan karma dengan Dao Surgawi dan melampaui langit dan bumi. Suwan Zen berteriak dengan dingin, Sufang, lupakan niat awalmu. Ini adalah hal yang tabu dalam berkultivasi. Jangan berpikir bahwa kamu telah kehilangan hati seorang kultivator hanya karena kamu memiliki kekuatan untuk membunuh yang mulia penguasa. Jika itu masalahnya kalau begitu, meskipun kamu sangat beruntung, kamu tidak akan bisa terlahir kembali setelah kematian. Seperti panggilan untuk membangunkan, roh yang Sufang bergetar, tetapi hatinya tiba-tiba tercerahkan. Kakak senior, terima kasih telah mengingatkanku. Sufang tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi. Roh yang Sufang membungkuk dalam-dalam pada Suwan Zen dan kemudian perlahan pergi. Karena ini adalah situasi buntu, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari kelahiran kembali dari kematian, memutuskan karma dengan Dao Surgawi, dan membentuk kembali Dao Surgawi milik Sufang. Mata Sufang dipenuhi dengan ketegasan dan tekad. Meski apapun keputusan yang kuambil, aku akan tetap mati kemanapun aku pergi, tapi aku tetap harus memilih dengan hati-hati. Selanjutnya, Sufang berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke tempat paling berbahaya yang pernah dia simpulkan sebelumnya. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar peluang tersembunyi di dalamnya. Setelah menyimpulkan berulang kali, Sufang menemukan tempat paling berbahaya dan kemudian membuat keputusan. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Huang Lingyao, aku serahkan segalanya padamu. Sufang menangkupkan tinjunya ke Huang Lingyao dan kemudian melewati formasi tanpa ragu-ragu dan meninggalkan gua. KIL 11 Melihat punggung Sufang, mata tanpa emosi Huang Lingyao bersinar dengan cahaya yang aneh. Meskipun mereka masih kedinginan dan mati, ada ekspresi yang berbeda. Begitu dia meninggalkan gua, Sufang segera mengaktifkan roda Infinity dan terbang menuju area pusat 10 kata. Dia terbang sekitar 10 juta mil. Aura kekerasan dan ganas menyapu seluruh tubuh Sufang, diikuti dengan raungan yang mengejutkan, Sufang, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri saat ini. Begitu suara itu turun, seorang pria besar berjubah hijau datang selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, dia berada 100 mil jauhnya dari Sufang dan melemparkan senjata ajaib roda bundar. Taring terentang dari dalam roda bundar ini, dan segera setelah muncul, ukurannya dengan cepat tumbuh hingga seribu kaki dan meletus dengan kekuatan belenggu yang menakjubkan. Terlebih lagi, saat roda bundar itu berputar, ia melepaskan kekuatan robek yang mengerikan dan menimpa Sufang. Pria besar berjubah hijau ini adalah Big Goblin yang telah bangkit. Kekuatannya jelas jauh lebih lemah dari Dimensein Fusa, dan dia tidak seaneh ahli klan bayangan. Namun, dia memiliki senjata kematian yang sangat kuat, yang hampir setara dengan senjata ciptaan semi-ilahi. Setelah diaktifkan oleh Big Goblin, bahkan Dimensein Fusa pun harus menghindarinya. Enyah! Sufang berteriak dengan dominan dan mengoperasikan roh hukum Ki Ungu. Ki Ungu misterius membubung ke langit, menyebabkan roda bundar bergetar dan berdengung, dan kekuatannya menurun drastis. Sementara pria besar berjubah hijau terkejut, sosok Sufang bersinar. Bukan saja dia tidak melarikan diri, tapi dia menerkam pria besar berjubah hijau itu. Kamu mendekati kematian. Pria besar berjubah hijau itu mencibir dengan galak, memperlihatkan tarinya yang tajam. Evil Demon Ki naik ke langit dan langsung berubah menjadi Demon Fire, menyelimuti Sufang dan sekitarnya, membentuk dunia Demon Fire yang berkobar. Lempeng Darah Iblis Leluhur Sufang tidak ragu untuk mengaktifkan Lempeng Darah Iblis Leluhur. Dark Demon Ki tersapu dari Lempeng Darah, dan kekuatan jiwa yang kuat dari ahli Kaisar Rilem biasa meledak seperti gelombang pasang. 2468 Pria berjubah hijau itu diserang oleh kekuatan ilahi pelat darah Iblis Leluhur. Lubang sucinya bergetar saat dia berteriak, dan api Iblisnya yang mengerikan langsung lenyap. Pada saat itu, Sufang mengeluarkan cermin suci asal. Sangat sulit bagi kodeks penekan penjara dan token pengawas surga untuk menekan sage agung dari ras Iblis yang telah bangkit kembali dan sebanding dengan seorang Kaisar. Hanya cermin suci asal yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sufang telah mengeraskan hatinya dan bersiap untuk mati, jadi sebaiknya dia membunuh satu lagi Kaisar Aliansi Penentang Dao sebelum dia meninggal. Petapa agung dari ras Iblis yang bangkit kembali pantas mendapatkan kesialannya karena menjadi orang pertama yang bertemu Sufang. Sufang bersiap untuk mati, dan dia kebetulan memiliki lempeng darah Iblis Leluhur yang dapat menekan kekuatan Dewa Goblin besar. Di bawah serangan kekuatan ilahi dari pelat darah Iblis Leluhur, kesadaran pria berjubah hijau itu menjadi kabur. Kamu ingin membunuhku, Sufang. Kamu pikir aku adalah ayam lemah yang bisa kamu sembelih. Tapi kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa aku, Sufang, bisa membunuhmu, seorang Kaisar yang tiada taranya, seolah-olah aku sedang membunuh seekor ayam. Ayam. Sufang mencibir dengan dominan sambil mengarahkan cermin merah itu ke Big Goblin yang berjubah hijau. Jiwa yang di dalam cermin suci asal dan Suwan Zen menggunakan transformasi empat simbol untuk mengaktifkan cermin suci asal. Dua ikan yindan yang dari cermin suci asal terus berputar di permukaannya saat yindan yang terus berubah. Pada akhirnya, permukaan cermin menjelma menjadi alam semesta tanpa batas. Siklus abadi empat simbol Dao Surgawi terus berubah di permukaan cermin. Membelanjakan. Cermin itu mengeluarkan suan duang merah dan hitam yang langsung menyelimuti pria berjubah hijau itu. Pria berjubah hijau itu baru saja terbangun dari kekuatan ilahi pelat darah Iblis Leluhur ketika dia merasakan kekuatan mengerikan dari cermin suci asal yang dapat mengubah segala sesuatu di dunia menjadi kekacauan. Dia langsung ketakutan. Mengaum. Mengaum. Pria berjubah hijau itu mengaum dan berubah menjadi wujud aslinya, serigala hijau. Api Iblis menyala dengan ganas di tubuhnya saat dia melambaikan cakarnya yang tajam, meledak dengan kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit. Namun, di bawah kekuatan cermin suci primordius, semua upaya monster Aceh Gritsain yang dibangkitkan ini sia-sia. Serangan ganasnya tidak hanya gagal, tetapi bahkan energi monster dan tubuh fananya dengan cepat runtuh dan hancur, kembali ke keadaan kehampaan di mana ia diserap oleh alam semesta yang dibentuk oleh cermin suci primordius. Di permukaan cermin, transformasi empat simbol dengan cepat berhenti dan berubah menjadi keadaan cermin yang luas dan jernih seperti langit berbintang. Di permukaan cermin, gambar serigala hijau goblin besar yang tampak hidup muncul. Kemudian, benda itu terpisah dari cermin dan melayang di depan Su Fang. Persis sama seperti sebelumnya, bahkan auranya pun sama. Namun, di depan Su Fang, dia tidak lagi sombong dan kejam seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia berdiri di sana seperti anjing yang patuh. Matanya kusam, dan ia telah kehilangan kesadaran sebelumnya. Transformasi Yin Yang Itu menghancurkan segalanya dan kembali ke keadaan semula, berubah menjadi keos kibawaan. Transformasi empat divisi adalah rekonstruksi. Terlepas dari apakah itu materi, kemampuan ilahi, kehidupan, atau penentang Dao, itu dapat ditiru. Begitulah mendominasinya memanfaatkan cermin suci primordius dengan transformasi empat divisi. Monster Rache Gritsain yang telah dibangkitkan kembali ke keadaan semula, dan kemudian dia direkonstruksi di dalam cermin. Setelah rekonstruksi, Monster Rache Gritsain yang dibangkitkan secara alami bukan lagi Dao Devian dari sebelumnya, dan itu adalah boneka di bawah kendali Su Fang. Su Fang terhuyung. Dia telah bergabung dengan Su Wanzhen untuk melaksanakan transformasi empat divisi. Mengaktifkan cermin suci asal adalah teknik paling kuat yang dia pahami saat ini. Meskipun kekuatannya sangat mengejutkan, konsumsinya juga sebanding dengan kekuatannya. Meskipun tenaga dan tenaganya belum sepenuhnya terkuras, penggunaan cermin suci primordius kali ini telah menghabiskan sebagian besar energi Su Fang. Ditambah dengan fakta bahwa luka-lukanya sebelumnya masih jauh dari sembuh, Su Fang berada dalam situasi yang agak buruk saat ini. Mampu membunuh ahli alam kaisar dari aliansi penentang Dao sebelum aku, mati, adalah kematian yang layak. Haha, belum lagi kematianku bukanlah kematian yang sebenarnya. Menggunakan cermin suci primordius untuk membunuh orang suci agung ras monster yang telah bangkit tidaklah cukup. Aku bisa menggunakannya untuk membunuh ahli alam kaisar lainnya dari aliansi penentang Dao. Hanya dengan cara itulah hal itu akan sepadan. Su Fang terkekeh, dan senyuman buas dan dingin muncul di wajahnya yang kelelahan. Dia mengirimkan pemikirannya kepada monster Aceh Big Goblin yang telah bangkit. Sedot aku ke dunia di dalam perutmu dan pergilah ke tempat itu. Goblin besar membuka mulutnya dan menyedot Su Fang ke dalam perutnya, lalu segera berubah menjadi bentuk manusia dan menembus angin menuju kedalaman sepuluh dunia bawah di bawah bimbingan pikiran Su Fang. Su Fang duduk bersila di dalam perut Big Goblin, dan dia dengan ceroboh melahap pil dan harta untuk pulih sambil memperhatikan segala sesuatu di luar melalui mata Big Goblin. Sekitar enam jam kemudian, sebuah istana gelap muncul di hadapan Big Goblin, dan Su Fang merasakannya. Istana itu sederhana dan tanpa hiasan, dan memancarkan aura yang kuat namun menakutkan dan dingin. Namun, bagian luar istana semuanya telah menjadi puing-puing, dan bahkan istana utama pun rusak di banyak tempat. Istana yang akan runtuh ini seharusnya menjadi tempat tinggalmu dulu. Aku akan memilih mati di sini. Su Fang berspekulasi di dalam hatinya, dan kemudian dia mengirimkan pemikirannya kepada monster Rache Big Goblin yang telah bangkit. Tiba-tiba, cahaya ilahi melintas di depannya, dan dengan cepat memadat menjadi seorang pria parubaya berjubah merah. Itu adalah salah satu kaisar aliansi penentang Dao yang telah bangkit. King Wei, kenapa kamu tidak membalas saat aku menghubungimu? Sudahkah kamu menemukan jejak manusia itu, Su Fang? Mata dingin pria parubaya itu menyapu pria besar berjubah hijau saat dia berbicara. Ada keraguan di matanya yang dalam, dan terlihat jelas bahwa dia curiga terhadap pria besar berjubah hijau. Orang suci ini telah menekan Su Fang. Pria parubaya berjubah hijau berbicara dengan acuh-ta'acuh, lalu dia membuka mulutnya dan meludahkan Su Fang dari dunia di dalam perutnya. Pria parubaya berjubah merah langsung terkejut saat melihat Su Fang, dan dia menaruh seluruh perhatiannya pada Su Fang. Itu benar-benar Su Fang, King Wei, keberuntunganmu benar-benar menantang surga. Anda benar-benar menangkap Su Fang. Anda telah memperoleh pahala pertama. Pria parubaya itu mendecakan lidahnya dengan kagum, dan dia memandang Su Fang seolah-olah sedang melihat seekor ayam lemah yang sedang menunggu untuk disembeli. Tanpa diduga, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat ini. Pria besar berjubah hijau tiba-tiba menyerang tanpa peringatan apapun. Dia melambaikan tangannya dan menyerang dengan cakar serigala yang ganas dan ganas, dan menyerang pria parubaya itu dengan ganas dan ganas. Merasa, kill 11. Cakar serigala merobek jubah merah pria parubaya itu. Namun, jubah itu sebenarnya adalah artefak suci dengan kemampuan pertahanan yang luar biasa, dan sebenarnya memblokir sebagian besar serangan cakar serigala. Lekukan berdarah muncul di lengan kanan pria parubaya itu. Pria parubaya itu kaget dan geram. King Wei, kamu. Kamu benar-benar berani menyerang kaisar ini. Mungkinkah kamu mengira kaisar ini akan merebut pahalamu? Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria besar berjubah hijau sudah berada di bawah kendali Su Fang, dan dia berpikir bahwa pria besar berjubah hijau khawatir dia akan merebut pahala tersebut, jadi dia menyerangnya. Tepat pada saat ini, Su Fang juga bergerak. Dia melambaikan tangannya dan token pengawas surga meletus dengan energi perintah Dao Surgawi, dan banyak rantai ketertiban meluas ke arah pria parubaya itu dengan tujuan untuk membelenggu dia. King Wei, kamu sebenarnya berkolusi dengan Su Fang. Pria parubaya itu akhirnya bereaksi dan berseru dengan keras, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimanapun, orang ini adalah penguasa tertinggi, dan Su Fang tidak dapat membelenggunya dengan token pengawas surga, dan itu hanya menyebabkan masalah baginya. Pria besar berjubah hijau mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan sengit ke pria parubaya itu. Setelah raungan yang mengejutkan, dia segera berubah menjadi serigala besar yang panjangnya 3.000 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis hijau, dan dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit pria parubaya itu dengan keras. Merasa. Ruang angkasa terkoyak, dan rasanya seolah-olah seluruh dunia akan ditelan oleh serigala hijau. Pria parubaya itu diganggu oleh rantai ketertiban token pengawas surga Su Fang, dan sulit baginya untuk menghindari serangan mengerikan serigala hijau itu. Dia hanya bisa meletus dengan kekuatan suci dan dengan cepat mengembun menjadi tanaman merambat berwarna hijau giyok yang mengjulang dan menopang dunia. Namun, dia masih terlambat setengah detak. Serigala hijau menggigit lebih dari separuh tanaman merambat, dan sebelum dunia terbentuk, ia langsung hancur. Tubuh pria parubaya itu juga hendak ditelan oleh serigala hijau. Pada saat kritis ini, penguasa parubaya tidak punya pilihan selain menggunakan metode pemotongan ekor tokek. Dia melepaskan jari tajam di antara alisnya dan benar-benar menghancurkan tubuh dewanya, melepaskan roh yang untuk melarikan diri. Sebelum mulut besar serigala hijau bisa mendarat, yang spirit pria parubaya itu keluar dari cangkangnya, dan dengan kecepatan yang melampaui serangan serigala hijau, dia langsung melarikan diri ke dalam kehampaan dan melarikan diri seratus ribu kilometer jauhnya. Sayang sekali saya tidak bisa membunuh orang ini. Namun, tubuh dewanya hancur. Meskipun dia tidak mati, vitalitasnya rusak parah. Su Fang merasakan gelombang penyesalan, lalu dia melompat ke punggung serigala hijau besar dan dibawa oleh serigala hijau menuju istana. Tiba-tiba gelombang. Langit langsung menjadi gelap. Ki iblis yang mengerikan menutupi lebih dari separuh langit, dan kekuatan ilahi menyelimuti Su Fang dan serigala hijau, membentuk belenggu mengejutkan yang membatasi kecepatan serigala hijau. Su Fang terkejut. Oh tidak, Demon Sein dari Dao Devian itu sedang menyerang. Su Fang, kamu benar-benar mengagetkanku. Kamu benar-benar bisa menekan Demon Sein dari aliansi penentang Dao dan membuatnya tunduk pada kendalimu. Suara kaget Demon Sein Fusa bergema di langit. Untungnya, kamu pasti akan mati kali ini. Kalau tidak, kamu pasti akan menjadi ancaman besar bagi aliansi penentang Dao di masa depan. Begitu Demon Sein Fusa selesai berbicara, dia mengaktifkan pedang iblisnya dan menebaskannya ke arah Su Fang dan serigala hijau. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa penguasa aliansi penentang Dao bersamaku. Su Fang berteriak dengan dominan. Serigala hijau di bawahnya melolong panjang, menghancurkan belenggu Demoniki di sekitarnya, dan kemudian bangkit melawan cahaya pedang Demoniki. Ledakan, ledakan, ledakan. Cakar serigala hijau itu menghancurkan cahaya pedang ki iblis, namun salah satu cakarnya juga terpotong. Namun, ia terbang ke langit tanpa rasa takut dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan Demon Sein Fusa. Su Fang meletus dengan kekuatan ilahi dunia Yin Yang, keluar dari belenggu yang hancur, dan langsung berteleportasi ke puncak Istana Bobrok. Su Fang, mati. Dua sosok lagi muncul dari kehampaan dan menyerang Su Fang dari kiri dan kanan. Dari enam penguasa aliansi penentang Dao yang mengejar Su Fang hingga ke sepuluh dunia bawah, selain ahli klan bayangan yang terluka para oleh api sejati sembilan yang milik Su Fang, lima ahli tingkat penguasa tak tertandingi lainnya semuanya telah tiba. Kedua penguasa aliansi penentang Dao memandang Su Fang, dan fenomena Dao Surgawi yang menakutkan muncul di mata mereka. Banyak sosok ilusi muncul di langit dan langsung berubah menjadi dunia nyata yang menimpa Su Fang. Menghadapi dua penguasa yang tak tertandingi, bahkan jika Su Fang berada dalam kondisi puncak, akan sulit baginya untuk melawan mereka tanpa cermin suci asal, apalagi dalam kondisinya yang terluka dan lemah saat ini. Pada saat ini, aura yang sangat luas dan dingin melesat ke langit dari Istana Bobrok dan menyapu ke segala arah. 2469 Aura yang sangat dingin menyapu seperti sungai sembilan dunia bawah. Tidak hanya melenyapkan serangan kedua penentang Dao, bahkan membelenggu mereka dan ingin membekukan mereka sampai mati, menyebabkan mereka jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Merasakan aura ini, Su Fang mengalami keterkejutan yang hebat. Gelombang sepertinya melonjak di dalam hatinya. Klon Shrout? Tidak. Bahkan jika Klon Shrout berada pada kondisi puncaknya, dia tidak mungkin memiliki kekuatan sekuat itu. Mengapa demikian? Seorang pria berpakaian hitam perlahan naik ke langit dari istana yang hancur. Itu adalah tiruan Shrout. Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran penuh dan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan Klon Shrout. Su Fang bisa merasakan aura cermin suci asal dari pria berpakaian hitam itu. Itu memang tiruan Shrout dan bukan tubuh aslinya. Setelah tubuh asli Shrout melepaskan diri dari belenggu Prison Suppression Codex, dia mengikuti sungai Dao Surgawi dan langsung menuju ke sumber Dao Surgawi. Mungkin dia sudah memasuki Gunung Surgawi yang agung. Mengapa Klon Shrout memiliki kekuatan yang begitu kuat sekarang? Ia telah melampaui yang mulia penguasa biasa dan setara dengan eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran. Su Fang merasakan dengan cermat dan menemukan bahwa Klon Shrout tampaknya telah menyatu dengan 10 dunia bawah. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi perwujudan dari 10 dunia bawah. Su Fang segera menyadari. Ternyata Klon Shrout telah meminjam kekuatan 10 dunia bawah untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku tidak menyangka Klon Shrout akan datang langsung ke 10 dunia bawah setelah aku melepaskannya di sungai Neter. Kebetulan dia melindungiku. Saya dapat dengan tenang menjalankan teknik saya untuk memutuskan Karma Dao Surgawi dan melampaui alam semesta. Lalu, aku bisa menembus belenggu dan menjadi Overgod. Tindakan saya yang tidak disengaja saat itu sebenarnya memainkan peran yang sangat besar sekarang. Ini seharusnya menjadi keberuntungan tertinggi yang diberikan oleh roh Dharma Awan Ungu kepadaku. Su Fang terkejut dan segera memerintahkan tiruan Shrout, jaga istana dan lindungi aku. Iya. Klon Shrout menjawab dengan dingin. Su Fang terbang keruntuhan di depan istana, dan kemudian sosoknya melintas ke dalam istana. Dua kaisar dari aliansi penentang Dao yang ditahan oleh Klon Shrout telah memanfaatkan dunia mereka sendiri untuk menghancurkan belenggu dingin dan menyerang Klon Shrout. Di angkasa, Devil Sagefuming Evil akhirnya berhasil membunuh serigala hijau yang telah bangkit setelah membayar mahal dan mengalami luka berat. Dengan satu langkah, dia langsung melintasi ruang angkasa dan muncul di atas istana. Sinar cahaya iblis keluar dari mata iblis Saint Fusa, berubah menjadi pedang iblis dengan kekuatan menakjubkan yang menebas istana. Retakan, kill 11. Cahaya pedang demoniki menebas istana. Siapa sangka istana bobrok itu otomatis memancarkan cahaya sedingin es, menyebabkan istana itu menyatu dengan 10 dunia bawah. Serangan Devil Sagefuming Evil tampaknya telah mendarat pada kekuatan 10 dunia bawah. Serangan itu tidak hanya gagal merusak istana sedikitpun, tapi bahkan menghancurkan cahaya pedang iblis. Bahkan Devil Sagefuming Evil tersapu oleh kekuatan dampaknya. Tubuhnya terhuyung, dan dia hampir terlempar. Istana yang aneh. Namun, Su Fang seperti kura-kura di dalam toples saat ini, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari 10 dunia bawah bagaimanapun caranya. Aku hanya perlu membunuh pria berpakaian hitam itu, dan Su Fang tidak akan melakukannya. Menjadi masalah lagi. Devil Sagefuming Evil berhenti menyerang istana, dan dia menyerang klon Shrout bersama dua kaisar lainnya dari aliansi penentang Dao. Kloning Shrout bahkan tidak berada di alam kaisar saat ini, tetapi tubuh utamanya adalah penguasa tertinggi dunia bawah. Dia seperti Dao Surga di 10 dunia bawah, dan dia mampu memanfaatkan energi dari seluruh 10 dunia bawah untuk melawan tiga kaisar dari aliansi penentang Dao pada saat yang bersamaan. Bukan saja dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan, dia bahkan menekan mereka. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di 10 dunia bawah. Su Fang memasuki istana dan menoleh. Api hijau giok melayang di atas istana, dan dia hampir tidak bisa melihat pemandangan di dalam istana dengan mengandalkan cahaya. Istana itu sangat luas, gelap, dan mengerikan. Itu memancarkan energi kematian Yin Neter murni dan aura dingin, dan itu tampak seperti peti mati yang sangat besar. Banyak pilar di istana telah runtuh, dan tanahnya tertutup pecahan. Bahkan singgah sana di platform tinggi di bagian dalam istana telah hancur. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi pada kain kafan bertahun-tahun yang lalu. Karena dia telah melampaui langit dan bumi dan merupakan putra dari Yang Mulia Surgawi, lalu mengapa dia dibelenggu oleh Yang Mulia Surgawi? Mengapa Yang Mulia Surgawi tidak ragu-ragu menyerap esensi 9 dunia bawah untuk menyempurnakan cermin ilahi kekacauan? Hati Su Fang dipenuhi kebingungan saat melihat pemandangan di hadapannya. Mungkin aku akan menemukan jawaban atas semuanya setelah aku memasuki Gunung Surgawi dan memahami kebenaran di balik pergolakan langit dan bumi. Selanjutnya, aku harus bersiap menghadapi kematian. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia sebenarnya harus bersiap menghadapi kematian, Su Fang tidak bisa menahan tawa, dan ketakutannya terhadap kematian langsung berkurang drastis. Setelah tiba di platform tinggi di kedalaman istana, Su Fang membersihkan semua pecahan di atasnya, dan kemudian dia menggunakan token pengawas surga sebagai inti formasi untuk memadatkan lapisan batasan di sekitar platform tinggi dan membentuk platform yang tangguh. Penghalang Pertahanan Dengan token pengawas surga sebagai inti formasi, bahkan ahli alam kaisar seperti Devil Sagefuming Evil tidak akan mampu menembus penghalang pertahanan dalam waktu singkat. Su Fang duduk bersila di platform yang tinggi. Su Fang memejamkan mata, dan kitab suci pertempuran Dao Agung mengalir di benaknya, menyebabkan hatinya dengan cepat menjadi tenang. Kemudian, Su Fang mengingat semua orang dan hal-hal yang dialami sejak dia dapat mengingatnya sebagai seorang anak, dari dunia kecil ke dunia besar, dan kemudian ke berbagai dunia. Dia mengingat kembali semua suka dan duka perpisahan dan reuni. Masa lalu seperti asap. Perlahan-lahan. Hati Dao Su Fang menjadi transcendent, dan hati Dao miliknya memasuki kondisi kehampaan dan kemurnian, seolah-olah dia telah kembali ke kondisi janin. Saat Su Fang bersiap menerobos ke alam Overgod, perubahan besar lainnya terjadi di luar istana. Klonsraut mengendalikan energi dunia dari sepuluh dunia bawah untuk mengusir iblis Sage Fuming Evil dan dua ahli alam kaisar lainnya dari aliansi penentang Dao berkali-kali. Devil Sage Fuming Evil terbakar oleh kecemasan. Dia tidak menyangka ahli seperti itu akan muncul saat dia hendak membunuh Su Fang. Jika Su Fang dibiarkan melarikan diri lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia awalnya berpikir bahwa sejak Su Fang melarikan diri ke sepuluh dunia bawah, dia tidak akan bisa bersembunyi atau melarikan diri, dan dia akan dibantai oleh aliansi penentang Dao pada akhirnya. Dia tidak pernah membayangkan situasi seperti itu akan terjadi. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa membunuh Su Fang, dan mereka tidak punya pilihan selain kembali dengan kekalahan. Seperti yang diharapkan dari mantan penguasa Neter, klon belaka sebenarnya mampu menghentikan jejak tiga ahli alam kaisar dari aliansi penentang Dao Ku. Suara dingin dan samar bergema dari kehampaan, lalu seberkas cahaya hijau menyala dan dengan cepat mengembun menjadi sosok hijau. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah hijau zamrut. Dia memiliki dua alis yang miring, hidung bengkok, dan wajah yang dipahat. Meskipun matanya tertutup rapat, dia memancarkan aura luar biasa yang melampaui langit dan bumi. Begitu orang ini muncul, kekuatan ilahinya segera menutupi langit dan bumi, dan memutus hubungan antara klon kain kafan dan sepuluh dunia bawah. Sepertinya penguasa tertinggi sepuluh dunia bawah telah turun. Devil Sagefuming Evil dan dua ahli kaisar Rilem lainnya langsung terkejut, dan mereka segera berlutut ke arah pria berjubah hijau itu. Salam, ketua aliansi. Orang ini adalah klon penentang Dao yang tak terbelenggu. Hanya klon yang memiliki aura mengesankan yang mengejutkan, dan sudah jelas betapa mengejutkannya kekuatan tubuh utama Dao Devian. Sembilan ahli alam kaisar yang hebat hanya mengejar seorang kultifator alam integrasi Dao. Apa yang terjadi pada akhirnya? Huff, tiga potong sampah terperangkap di dunia mimpi buruk ilusi. Dua diantaranya terluka parah, dan satu telah menjadi boneka di bawah kendali Sufang. Hanya kalian bertiga yang tidak terluka di antara sembilan kaisar agung. Apakah karena Sufang adalah terlalu kuat, atau karena kalian semua tidak berguna? Jika bukan karena master aliansi ini tidak memiliki bawahan yang mampu, maka aku pasti sudah melahap kalian semua sejak lama. Pria berjubah hijau itu berbicara dengan nada dingin dan malu. Kami tidak berguna, ketua aliansi, tolong hukum kami. Devil Seinfusa dan dua Dao Devian lainnya gemetar dan dipenuhi teror. Aliansi penentang Dao menatap klon Shrout dan berbicara dengan suara yang bermartabat. Saya pribadi sudah turun ke sini, jadi mengapa anda tidak minggir? Apakah kamu benar-benar ingin aku membunuhmu secara pribadi sebelum kamu mau menyerah? Membunuh. Sehelai kekuatan ilahi muncul dari klon Shrout, dan ia menerobos belenggu kekuatan ilahi aliansi penentang Dao. Itu langsung bergabung dengan sepuluh dunia bawah, dan kemudian melangkah maju seperti sambaran petir hitam saat menyerang menuju aliansi penentang Dao. Jika itu adalah tubuh utama penguasa neter bertahun-tahun yang lalu, maka aku akan segera mundur. Itu hanya tiruan, jadi bagaimana berani melawan tubuh utamanya? Aliansi penentang Dao mendengus dengan jijik pada klon Shrout, dan kemudian matanya tiba-tiba terbuka sebelum seberkas cahaya hijau ditembakkan dengan keras. Desir. Lampu hijau berubah menjadi panah hijau giyok yang merobek ruang dan menyebarkan dinginnya sepuluh dunia bawah. Aura mengerikan dari klon Shrout ditembus oleh panah ini, dan itu runtuh lapis demi lapis. Pada akhirnya, anak panah itu mengenai dadanya dan menghancurkannya berkeping-keping. Devil Sage Fuming Evil dan dua ahli kaisar rilem lainnya sangat terkejut dengan pemandangan ini. Tanpa diduga, klon Shrout mengembun sekali lagi pada saat berikutnya, dan ia menyerang tanpa rasa takut ke arah pemimpin Dao Deviant Alliance sekali lagi. Alis miring aliansi penentang Dao terangkat. Tubuh yang tak pernah mati. Ini sedikit merepotkan sekarang. Klon Shrout terbentuk dari darah Shrout yang telah diduplikasi oleh Chaos Divine Mirror. Terlebih lagi, ini adalah sepuluh dunia bawah, jadi sangat sulit untuk membunuh klon Kain Kavan kecuali mereka memutuskan hubungannya dengan cermin ilahi kekacauan dan sepuluh dunia bawah. Cepat pergi dan bunuh Sufang. Baru sekarang pemimpin Dao Deviant Alliance menyadari bahwa sebenarnya sangat sulit untuk membunuh Sufang. Dia segera mengeluarkan perintah kepada Devil Sage Fuming Evil dan dua ahli Kaisar Rilem lainnya saat dia memasuki pertempuran dengan klon Shrout. Iya. Devil Sage Fuming Evil memimpin dua ahli Kaisar Rilem lainnya untuk dengan cepat menyerbu ke dalam istana. Kloning Shrout terkunci dalam pertempuran dengan pemimpin aliansi penentang Dao, jadi dia tidak dapat memperhatikan Sufang. Sufang merasakan kedatangan Devil Sage Fuming Evil dari dalam penghalang, dan seulas senyuman dingin yang penuh dengan ejekan muncul di sudut mulutnya sebelum dia menutup matanya sekali lagi. Roh Dharma Energi Ungu, gabungkan. Sufang adalah orang pertama yang sepenuhnya memadukan Roh Dharma Energi Valet dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, keberuntungan karma tertinggi yang diberikan oleh Roh Dharma Energi Valet telah menyatu dengan takdir yang tak terlihat. Keberuntungan takdir mengendalikan cara kerja langit. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat merebutnya dari saya. Keberuntungan takdir mengendalikan cara kerja surga. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat hidup tanpa saya. Keberuntungan takdir mengendalikan cara kerja langit. Jika aku hancur, maka semuanya hancur. Keberuntungan takdir mengendalikan cara kerja langit. Jika saya hidup selamanya, maka saya abadi. Keberuntungan takdir mengendalikan cara kerja langit. Jika saya hidup selamanya, maka langit dan bumi akan berguncang. Keberuntungan takdir mengendalikan cara kerja langit. Jika saya memerintah, maka banyak sekali dunia yang tunduk kepada saya. Keberuntungan takdir mengendalikan cara kerja langit. Jika langit menghukumku, maka aku menentang langit. Keberuntungan takdir mengendalikan cara kerja langit. Jika bumi menguburku, maka aku menghancurkan bumi. Keberuntungan takdir mengendalikan cara kerja langit. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Tidak ada aku. Teknik menyusut kehidupan. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Tidak ada aku. 2470. Su Fang tiba-tiba menyadari. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kehampaan menjadi kehampaan. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tidak hanya memiliki kemampuan untuk menipu takdir, merebut karma takdir orang lain, dan melenyapkan takdir orang lain. Kemampuan utamanya adalah transendensi. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kehampaan menjadi kehampaan. Itu berarti karma takdir antara takdir seseorang dan dao surgawi telah terputus. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa seseorang telah melampaui belenggu dan kekangan dao surgawi. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi sungguh luar biasa. Bahkan tidak kalah dengan transformasi sembilan matahari sembilan. Su Fang akhirnya memahami kemampuan pamungkas dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi ketika dia hampir mati. Dia sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama, kepercayaan dirinya meningkat pesat karena dia selamat. Di masa lalu, dia yakin sembilan puluh persen bahwa dia akan berhasil. Sekarang, dia merasa setidaknya sembilan puluh sembilan persen percaya diri. Semua tanda dao misterius dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi berkedip-kedip di celah ilahi miliknya. Kekuatan ajaib yang dapat mengubah seluruh takdir kembali menjadi debu dan mengubah diri menjadi ketiadaan langsung menyebar. Kekuatan yang berasal dari takdir memutus dan menghancurkan karma takdir antara langit, bumi, dan alam semesta. Pada saat yang sama, hal itu juga memutuskan belenggu dan pengekangan langit, bumi, dan alam semesta pada Su Fang. Su Fang jelas ada dalam formasi, tetapi keberadaannya tidak dapat dirasakan. Seseorang hanya bisa melihatnya dengan matanya, seolah-olah hanya cangkang kosong yang tersisa. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi memutuskan nasib Su Fang, membiarkan nasibnya yang hampa dan halus melampaui. Selanjutnya, itu adalah tubuh ilahi dan roh asalnya. Oh tidak, Su Fang akan menggunakan kemampuan ilahi untuk melarikan diri dari sepuluh dunia bawah. Orang suci iblis Fusa dan dua penentang dao lainnya yang sedang menyerbu menuju bagian dalam istana memperhatikan perubahan pada tubuh Su Fang. Mereka mengira Su Fang sedang mengeluarkan kemampuan ilahi tertinggi untuk melarikan diri, dan cahaya ilahi mereka langsung berubah. Devil Seinfusa mengaktifkan pedang iblisnya sementara dua dao devian lainnya melepaskan serangan terkuat mereka pada penghalang di sekitar Su Fang pada saat yang bersamaan merasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang iblis menebas penghalang itu dengan kekuatan yang bisa memusnahkan segala sesuatu di dunia. Kekuatan dua dunia dao devian membombardir penghalang dengan gila-gilaan. Istana berguncang hebat sementara platform tinggi di bawah Su Fang dan penghalang di sekitarnya hancur lapis demi lapis di bawah serangan ganas tiga penentang dao. Namun, kekuatan yang kuat dari token pengawas surga menjaga penghalang itu agar tidak runtuh. Di dalam penghalang, Su Fang memandang ketiga kaisar dari aliansi penentang dao dengan tatapan mengejek dan mencibir dengan dominan. Setelah itu, kekuatan yang bisa membalikkan hidup dan mati muncul dari tubuhnya. Ternyata dia menggunakan metode penanaman mental yang dia peroleh dari kitab suci pembalikan kehidupan yang menurun di dunia. Dia akan membuat semua yang ada di tubuhnya menghilang. Yang paling penting adalah transformasi empat simbol. Salah satu roh yang miliknya duduk bersila di tengah cermin suci hunyuan dan menggunakan mudra empat simbol untuk mengaktifkan cermin. Saat ini, mata Su Wan Zen muncul bersamaan dengan cermin hitam. Dia menatap Su Fang dan berkata dengan suara dingin, Su Fang, berhati-hatilah. Aku akan menunggumu kembali. Yang spirit Su Fang terkekeh. Jangan khawatir, kakak senior. Tidak lama lagi aku akan bisa bangkit dari kematian. Saat itu, aku akan melampaui belenggu dunia dan menjadi seorang overgod. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan cermin suci hunyuan meletus dan keluar dari dalam tubuh Su Fang. Ada ekspresi kepuasan di mata Su Wan Zen saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah 300 ribu tahun. Bocah kecil di masa lalu itu akan melampaui dunia sekarang. Benar-benar tak terbayangkan. Lalu, ada ekspresi khawatir di matanya. Kuharap dia bisa hidup kembali dengan selamat. Akan lebih baik jika tidak ada yang salah. Pada saat ini, penghalang luar akhirnya runtuh di bawah serangan hirup ikup Dimensein Fusa dan dua Daodevian. Token pengawas surga terlempar karena dampak runtuhnya penghalang. Su Fang, mati. Bayangan kekuatan ilahi terpancar dari mata Dimensein Fusa. Begitu muncul, ia berubah menjadi telapak tangan iblis raksasa yang panjangnya seribu kaki. Ia membawa kekuatan menakutkan yang dapat menjungkir balikan dunia saat ia menamparkan Su Fang. Di bawah telapak tangan iblis yang sangat besar, Su Fang tampak seperti semut kecil. Dia akan dihancurkan menjadi bubuk oleh telapak tangan Dimensein Fusa. Tanpa diduga, kekuatan mengerikan dari evolusi Yin dan Yang Dao Surgawi melonjak dari tubuh Su Fang. Hal ini menyebabkan dunia dan alam semesta kembali ke asalnya di bawah kekuatan tertinggi ini dan berubah menjadi ketiadaan. Siapa? Siapa? Ini mungkin menyapu kesekeliling dan segala sesuatu di sekitar dengan cepat hancur. Dimensein Fusa buru-buru melarikan diri karena terkejut. Ada kaisar penentang dao manusia lainnya yang tertangkap basah dan tersapu oleh kekuatan ilahi. Pertahanan seorang ahli kaisar bagaikan kertas di bawah kekuatan tertinggi ini. Tubuh ilahinya dengan cepat hancur dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak punya pilihan selain menghancurkan dirinya sendiri. Yang spiritnya cukup beruntung untuk melarikan diri. Siapa? Siapa? Chi? Pada saat yang sama, tubuh fisik Su Fang juga dengan cepat hancur di bawah kekuatan cermin suci asal. Aura kehidupan menuju kematian menyelimuti Su Fang. Kiel 11 Namun, senyuman mendominasi dan menyendiri muncul di wajahnya. Dia memandang dengan jijik pada dimensein Fusa dan dua kaisar penentang dao lainnya seolah-olah dia sedang melihat tiga semut. Kereta sungai semesta, kodeks penekan penjara, lempeng darah iblis leluhur, dan harta sihir lainnya terbang keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Semua harta ajaib ini adalah milik duniawi Su Fang. Su Fang tidak bisa membawa mereka bersamanya untuk melampauinya. Namun, cermin suci asal dan pagoda enam jalan Suan Huang masih ada di tubuhnya. Cepat atau lambat, aku akan mengambil kembali semua milik Su Fang. Su Fang tersenyum dominan. Tubuh ilahinya hancur semakin cepat, dan dengan cepat berubah menjadi intisari kehidupan. Setelah itu, ia dengan cepat hancur dan berubah menjadi caotiki yang paling primitif. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan, dan tidak mungkin lagi merasakan aura Su Fang. Cermin suci asal muncul, dan ikan yin yang berwarna merah dan hitam berenang dengan cepat di permukaannya. Permukaan cermin bukan lagi material, dan menjelma menjadi fenomena empat simbol surga dao. Pada akhirnya, ia lenyap bersama Su Fang. Apakah Su Fang sudah mati atau dia melarikan diri? Adegan ini mengejutkan ketiga kaisar Dao Deviant Alliance, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Cahaya iblis memancar dari mata Demon Seinfusa, dan fenomena dao surga serta deduksi cara kerja langit terus berubah di matanya. Aura kehidupan Su Fang telah lenyap sama sekali. Dia memang sudah mati. Demon Seinfusa meledak dengan tawa puas diri dan liar, lalu dia melangkah ke tempat Su Fang menghilang. Dengan lambayan tangannya, dia menyedot kereta alam semesta, lempeng darah iblis leluhur, kodeks penekan neraka, token pengawas surga, dan berbagai harta sihir lainnya ke dalam tubuhnya. Lord Demon Sein, kita bertiga bergabung untuk membunuh Su Fang, namun kamu mengambil semua harta sihirnya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tepat sekali. Lord Demon Sein, setidaknya kamu harus meninggalkan sisa makanan untuk kami, kan? Salah satu dari dua kaisar penentang dao lainnya hanya memiliki jiwa yang yang tersisa, dan dia sangat iri dengan harta ajaib yang ditinggalkan Su Fang. Jadi, tatapannya terhadap Demon Sein Fu Sa dipenuhi dengan kegilaan dan ketidaksenangan. Demon Sein Fu Sa berteriak dengan dominan, sungguh lancang. Harta Su Fang harus diserahkan kepada ketua aliansi untuk ditangani secara pribadi. Terlebih lagi, meskipun kami membunuh Su Fang kali ini, kami tidak dapat memperoleh cermin suci asal. Jadi, pengejaran kita terhadap Su Fang hanya setengah berhasil. Apakah kalian semua masih dengan sia-sia mendambakan harta Su Fang? Dua kaisar penentang dao lainnya hanya bisa menyerah dengan kesal. Di luar istana, kloning Sraut sedang dalam pertarungan hidup dan mati dengan ketua aliansi ketika mereka tiba-tiba berhenti menyerang dan melihat ke arah istana. Su Fang telah binasa. Bagus, bagus, bagus. Ketua aliansi bersorak berulang kali, dan dia tampak sangat bersemangat. Klonsraut menatap ke arah istana sementara bibirnya menggeliat, dan dia berbicara dengan suara yang tidak dapat didengar orang lain. Nah, hanya itu yang bisa aku bantu. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk hidup kembali. Ternyata klon Sraut telah memisahkan seutas inti jiwanya untuk berada di dalamnya sebelum Sraut berangkat ke samudera dao, dan klon tersebut selalu melindungi Su Fang dari bayang-bayang. Jika tidak, mustahil klon Sraut tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu hebat di sepuluh dunia bawah. Kain kafan adalah eksistensi yang telah melampaui langit dan bumi, sehingga semua rencana Su Fang tidak dapat lepas dari inti jiwanya. Pada saat ini, Su Fang telah mengambil langkah pertama di jalur transendensi, jadi klon Sraut telah menyelesaikan misinya. Dia menatap tempat di mana Su Fang binasa dengan antisipasi, dan kemudian klonnya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari sepuluh dunia bawah. Aliansi Master maju selangkah dan muncul di dalam istana. Ketika dia mendengar Iblis Saint Fusa, mata ketua aliansi yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan kemudian seberkas cahaya yang tajam dan tajam menyapu tempat di mana Su Fang menghilang. Mendesis, 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 ruang angkasa hancur berkeping-keping sementara hukum dan energi runtuh di hadapan tatapan tajam dari Master Aliansi. Aliansi Master masih tidak mau berhenti. Matanya yang sangat dalam berkedip-kedip tanpa henti dengan cahaya ilahi yang tajam, dan dia sepertinya sedang menyimpulkan sesuatu. Setelah sekian lama, aura Aliansi Master menjadi jauh lebih lemah. Jelas sekali, dia telah menghabiskan banyak tenaga untuk menyimpulkan nasib Su Fang. Ketua Aliansi bingung. Secara logika, Su Fang sudah pasti mati. Tapi kenapa aku masih merasa sedikit tidak nyaman? Iblis Saint Fusa berbicara dengan suara gemetar. Master Aliansi, kamu mengkhawatirkan Chaos Divine Mirror, kan? Meskipun Chaos Divine Mirror telah menghilang secara misterius, Su Fang sudah mati sekarang. Jadi, bahkan jika Chaos Divine Mirror jatuh ke tangan para penggarap manusia, mustahil menemukan seseorang yang dapat memanfaatkannya untuk memasuki Gunung Surgawi yang agung. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mungkin, pemimpin Dao Devian mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum dia berteriak dengan cara yang bermartabat terhadap manusia Dao Devian yang tidak terluka. Kamu, tetap di sini dan jangan pergi sedetikpun. Meskipun Dao Devian sangat tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menjawab dengan suara gemetar. Iya. Selanjutnya, saatnya melaksanakan rencana yang telah kita persiapkan sejak lama. Kita akan menerobos penghalang langit sekaligus dan menghancurkan dunia ilahi skybeken. Master Aliansi mengungkapkan aura yang tinggi dan mendominasi saat dia memimpin dua kaisar penentang Dao keluar dari istana. Yuan Tian Gong. Istana suci yang melayang di kedalaman terdalam Yuan Tian Gong. Su Yao Tian sedang berkultivasi bersila di tempat tertentu di dalam sungai waktu di dalam istana musim semi dan musim gugur. Ayah. Salah satu klon Su Fang terbang perlahan. Sama seperti sebelumnya, Su Fang akan mengunjungi ayahnya setiap seratus tahun sekali. Su Yao Tian menatap tiruan Su Fang dengan tatapan puas. Fang, R, tubuh utamamu pergi ke Medan Perang Dua Alam. Apakah kamu menerima kabar? Tubuh utamaku pergi ke Medan Perang Dua Alam untuk mencari faktor penting untuk menerobos. Jika itu bukan sesuatu yang besar, maka aku tidak akan. Uh. Um. Of. Um. Um. Um.